Setia sesuai dengan karunia yang ada padamu, inilah berkat Tuhan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Recording in progress. Sedara-sedara, Bapak, Ibu yang terkasih, kita akan melihat tentang dokumenter, trailer dokumenter, yaitu Invisible Hope yang disutradarai oleh Lamtyar Simorangkir, yang dimana trailer dokumenter ini mengenai anak-anak yang lahir dari Ibu Narapidana dan terus dibesarkan dalam penjara. Kami persilakan untuk ditayangkan. Menjatuhkan binana penjara terhadap terdakwa selama delapan tahun dan dengar sebesar 1 miliar rupiah. Mereka mencoba lebih bergerak? Enggak, sebuah implosinya begini loh. Udah di tinggi, di cebrosinya lagi. Mereka masih tak kerasa, Bapaknya tak, iya, padahal nggak tahu di jakap di siarwan. Nanti pulang, cerima kebaran. Banyak-banyak. Cuma kurang, Bapak. Ayah, ayah, uang. Ayah, ayah, uang. Ada rasa. Rasa sial. Rasa sempur. Ayahnya sih lagi makan. Wapir. 15, dewasa. Anaknya tiga. Udah pengak nih. Kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar. Biar anaknya nggak keringetan. Biar ada hauannya. Mama, Nita. Anak, Nita. Anak, Nita. Anak, Nita. Anak, Nita. Anak, Nita. Kadang aku keseram orang gitu. Jadi emosinya keiki. Mungkin karena sakit hati juga kali ya sama bapaknya dia ya. Baca dong. Sudah berapa kali anda masuk cukup satu kali. Cucuk satu kali. di sini, di sini. Jangan terima kasih ya. dan pemenangnya adalah kami bersyukur Hoax sutradara dan produser Lantyar Simurangkir Wow terima kasih FFI eh kami tidak nyangka ini bisa menang karena bikinnya aja udah berdarah-darah Terima kasih FFI kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan kali ini untuk memberitahukan kepada semua bapak ibu yang hadir di sini dan semua yang nonton di rumah bahwa sangat banyak anak-anak yang lahir dari ibu narapidana dan harus hidup di balik jeruji penjara dan itu butuh perhatian kita eh mohon maaf Pak Presiden Bapak harus lihat invisible hoax Bapak harus mohon maaf eh saya ingin malam ini Bapak berjanji untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak dibalik jeruji penjara Pak eh saya berterima kasih buat semua orang baik yang telah mendukung invisible hoax hingga bisa selesai semua teman-teman yang men-support funding secara moral eh semua volunteer semua teman-teman di post-production and thank you very much for our support funding Switzerland Embassy and Norway Embassy dan saya ingin terima kasih buat teman saya Kamel yang dari awal sudah mau ikut gila dengan saya memulai proyek ini meskipun kami nggak punya uang dan nggak tahu kemana eh cari izin untuk syuting dalam penjara terima kasih lalu kepada berapa orang teman Ibu Ninik Rahayu Mbak Budi Wahyuni Mbak Yuyun Wahyuni Ngrung Bapak De Maksimo Rangkir adik Amanda Melan Stefani semua ibu-ibu hamil narapidana dan anak yang ada dalam invisible hoax Terima kasih telah membuka cerita hidup kalian untuk kami masukkan di dalam film ini eh sekali lagi kami mohon perhatian kita semua bagi anak-anak yang yang lahir dalam penjara dan mereka diperlakukan seperti narapidana mereka adalah anak-anak masa depan bangsa ini Bapak Presiden mereka layak mendapatkan haknya eh terakhir eh saya ingin persembahkan hadiah ini piala ini kepada kedua orang tua saya Bapak Beriman Simorangkir dan Ibu Rosmina Lumbantowin Terima kasih mengenai perempuan wanita-wanita yang ada di penjara yang melahirkan anak di tadi apa judulnya Invisible Hope dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu ini sebuah saya kira sebuah pandangan yang tajam yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat api kami persilahkan Lam Tiur Simorangkir yang sebagai sutradara untuk memberikan kata dua kata salam selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada saat ini dan juga yang bergabung secara online terima kasih kepada Panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk memutarkan trailer film Invisible Hope perkenalkan nama saya Lam Tiur Simorangkir saya sedikit latar belakang saya dari senior cabang pekan baru GMKI tadi trailer yang kita lihat sutradaranya dan produsernya adalah saya saya dan beberapa orang teman filmmaker kita punya komunitas yang namanya Lamhoras film dimana di luar pekerjaan pekerjaan utama kita sebagai filmmaker kita menyediakan waktu membuat film yang mengangkat isu-isu sosial yang penting di masyarakat dan salah satunya yang kita angkat adalah tentang anak-anak yang terpaksa harus lahir dan dibesarkan dibalik jeruji penjara karena ibu mereka berhadapan dengan hukum film tersebut sudah kami rilis tahun kemarin dan sudah menang FFI dan beberapa penghargaan lainnya dan saat ini kami sedang berusaha untuk memakai film ini sebagai bahan diskusi bagi kita semua untuk mencari solusi yang lebih baik bagi anak-anak yang harus lahir dan dibesarkan dibalik jeruji penjara kenapa kami bikin ini? karena sebagai filmmaker kami merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu bagi anak-anak yang menjadi korban terselubung dibalik jeruji penjara kenapa kami meminta kepada panitia untuk diputarkan pada hari ini? karena kami berharap bapak ibu disini mungkin setelah melihat ini ini bisa menjadi sumber informasi bagi kita semua dan menjadi bahan diskusi dan menjadi bahan perhatian dan satu hal yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingin setelah melihat ini mungkin dari bapak ibu disini bisa melanjutkan diskusi atau jika ingin menonton filmnya karena bisa disampaikan ke kami kami bersedia kita melakukan pemutaran dan diskusi mengangkat isu ini tapi satu hal yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami membuat film ini bukan dalam rangka untuk mencari-cari kesalahan pihak tertentu atau menjelek-jelekkan pihak tertentu tetapi bagaimana bersama-sama kita melihat dan menolong anak-anak masa depan bangsa yang menjadi korban terselubung dibalik jeruji penjara sekian terima kasih selamat menikmati 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 Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti murahki Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti murahki Kasih, pasti memahamkan Pajarilah kami Makin kasih Pajarilah kami Saling mengamuni Pajarilah kami Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti memahamkan Bahaya Bahaya Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti memahamkan Kasih, pasti mulahki Kasih, pasti memahamkan 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 Si Rohana boleh Si Rohani Sayang karena Pembicara itu Bang Mompang Kalau enggak saya minta Bang Mompang Tadinya Boleh itu kita Minta Bang Mompang nyanyi Bang Gitu Boleh lah Tok Iya kan Ayo Kak Norma Habis Kak Norma nanti Bang Mompang ya Nah ini Kak Norma ini dulu Kader-kader KMK isang tercalum ini Tersepasang tercalum ya Maaf ini karena kita batak banget Sekali-sekali ya Adong Stada parende Nah malo jalan Tidak ada Tidak ada Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tuhan Selamat menikmati 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 bicara mengenai RUU KUHP. Pak Bernard yang saya hormati, Pak Elvin Tonakota yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan. Sebenarnya maksud saya datang ke sini lebih untuk mendengar dan bukan bercerita karena memang pada tanggal 2 Agustus 2021 dalam, eh 2022 dalam rapat terbatas tentang RUU KUHP, Presiden menginstruksikan kepada kami jajaran pemerintah untuk 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah secara masif melakukan sosialisasi kepada publik dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya bahkan yang terpenting adalah mendengar masukan dari masyarakat. Dan pertemuan pada sore hari ini saya anggap sebagai suatu hal dalam rangka mendengar masukan dari masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, bicara mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang pertama kali di inisiasi tahun 1958, berarti sudah 64 tahun. Dan rancangan itu pertama kali masuk di DPR pada tahun 1963, berarti sudah 59 tahun. Bapak Ibu dalam rangka menghibur diri, saya selalu mengatakan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dengan begitu cepat kilat bisa membuat KUHP yang baru setelah dia terlepas dari suatu penjajahan. Belanda yang menjajah kita itu ketika dia terlepas dari Perancis, dia membutuhkan waktu 70 tahun untuk menyusun KUHP baru. Dengan catatan, satu Belanda adalah homogen, dua luas wilayahnya sebesar Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga jumlah penduduknya itu tidak seberapa. Lalu kita bandingkan dengan Indonesia, Bapak Ibu yang luas wilayahnya seperdelapan dunia, dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa di dalam masyarakat yang multi etnis, multi religi, multi culture, sehingga memang tidak mudah untuk merumuskan suatu Kitab Undang-Undang dalam bentuk kodifikasi yang akan memuaskan, yang akan membuat semua orang atau semua pihak senang. Oleh karena itu Bapak Ibu kita mencari jalan tengah atau win-win solution atau the middle way dalam rangka merumuskan berbagai formulasi dalam RUU KUHP yang paling tidak mencari titik-titik temu dari keanekaragaman, apakah itu keanekaragaman sosial, agama, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah merupakan suatu perjalanan panjang. Yang kedua Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan terkait RUU KUHP ini adalah persoalan proses. Bahwa sebenarnya proses itu telah selesai pada tahun 2014-2019, itu sedang mendapatkan persetujuan tingkat pertama. Kebetulan saya secara pribadi terlibat sejak tahun 2014, jadi sudah 8 tahun. Tetapi ketika akan disahkan, pada tanggal 19 September 2019, Presiden Joko Widodo menarik RUU tersebut dari DPR dengan alasan bahwa ada beberapa pasal yang masih menimbulkan perdebatan sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Yang perlu juga kami jelaskan dalam sisi proses bahwa 6.500 lebih daftar inventaris masalah yang disusun dalam RUU KUHP itu sesungguhnya mendapat masukan dari koalisi masyarakat sipil. Artinya kita tidak buta dan tidak tuli dalam menerima masukan dari masyarakat. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022, pemerintah bersama dengan DPR telah melakukan sosialisasi di 12 provinsi. Dan itu dimulai di Medan pada tanggal 25 Februari 2021 dan berakhir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2021. Setelah sosialisasi, tim ahli selalu melakukan pengayaan dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, memberi komentar atas 14 isu krusial termasuk yang kita peroleh dari hasil sosialisasi. Dan kemudian sepanjang tahun 2022 kami melakukan penyempurnaan terhadap RUU KUHP yang itu selesai pada tanggal 4 Juli 2022 dan kami serahkan ke DPR pada tanggal 6 Juli. Bapak Ibu, pada tanggal 16 Agustus nanti DPR akan membuka masa sidang pertama yang akan berlangsung sampai dengan 4 Oktober. Jadi kurang lebih 40 hari ada masa sidang DPR. Di sini RKUHP mendapat prioritas untuk dibahas. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu kami akan patuh dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa dalam perumusan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang harus ada meaningful participation atau partisipasi yang sangat berarti dari seluruh elemen masyarakat. baik berupa hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu kami akan membuka luas berbagai masukan dari masyarakat, dari elemen, dari seginap anak bangsa dalam rangka untuk memperbaiki kitab undang-undang hukum di dana. Yang terakhir Bapak Ibu yang ingin saya jelaskan adalah persoalan substansi dari RUU KUHP itu sendiri. Jadi Bapak Ibu penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang tahun 2021 sampai dengan 2022 ini ada tujuh hal. Yang pertama itu adalah soal 14 isu krusial yang nanti akan saya uraikan satu persatu. Yang kedua kita melakukan apa namanya sinkronisasi antara penjelasan dan batang tubuh atau dengan pasal-pasal. Yang ketiga kita menyesuaikan ancaman pidana supaya tidak terjadi disparitas pidana. Yang keempat kita melakukan harmonisasi dengan berbagai undang-undang di luar KUHP. Kemudian yang keenam ini terkait dengan teknik penyusunan undang-undang berdasarkan undang-undang peraturan perundang-undangan. Yang keenam kita memasukkan delik penadahan dan kejahatan terhadap barang cetakan yang kemudian itu ada dalam draft 2015 tapi tiba-tiba dia hilang dan kami kembali memasukkan dan yang terakhir ini adalah persoalan typo, persoalan salah ketik dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang paling menarik adalah ketika kita berbicara mengenai 14 isu krusial yang mendapat tantangan dari, bukan tantangan tetapi menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat. Misalnya Bapak Ibu poin yang pertama adalah kita berbicara soal the living law. The living law ini adalah perihal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mengapa ini kemudian kita tuangkan di dalam RUU KUHP? Kita tahu persis bahwa ketika berbicara dalam konteks hukum pidana maupun konteks hukum perdata itu tidak bisa terlepas bahwa hukum di Indonesia ini adalah anak kandung hukum Belanda dan merupakan cucuk kandung dari hukum Perancis. Kita tidak boleh menakfikan bahwa kedudukan Belanda dan kedudukan Perancis itu berada daratan di Eropa kontinental. Sementara kita ini berbentuk kepulauan yang tadi saya katakan multi etnis, multi religi, multi culture. Saya kemudian memahami Bapak Ibu mengapa sampai hukum yang hidup di dalam masyarakat ini perlu kita masukkan dalam RUU KUHP karena ketika Bad Book Fundstreet for Netherlands Indies dibawa ke Indonesia pada tahun 1915 dan diperlakukan pada tanggal 1 Januari 2018 ini mendapatkan beberapa kritik dari seorang ahli hukum pidana Belanda yang bernama Yonkers. Di sinilah saya baru memahami Bapak Ibu mengapa ketika saya mengambil program doktor salah satu pesan dari guru besar hukum pidana yang amat saya hormati dan amat saya banggakan beliau baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu Profesor J.E. Sahitapi beliau mengatakan kepada saya kalau you mau mempelajari mengenai sistem hukum pidana di Indonesia kamu cukup membaca buku yang ditulis oleh Yonkers buku yang ditulis oleh Yonkers itu sangat tipis bila dibandingkan dengan ahli hukum pidana Belanda lainnya terbitan Leiden 1947 kalau kita melihat para ahli hukum pidana Belanda menulis pengantar hukum pidana judul dari buku itu adalah In Leiden tot de Nederland strafrech pengantar hukum pidana Belanda kecuali Yonkers yang menulis In Leiden tot de Nederland indische strafrech jadi pengantar hukum pidana Hindia Belanda artinya dia ingin berbicara mengenai hukum pidana Indonesia apa dikatakan oleh Yonkers bahwa ketika pemberlakuan Wekbud van Strafrech for Nederland indische di wilayah jajahan Indonesia itu terkesan terlalu dipaksakan menurut Yonkers hukum yang berlaku di Belanda tidak dapat diterapkan secara mutatis-mutatis di Indonesia karena satu perbedaan dari sisi geografis kita negara kepulauan di Belanda itu pure adalah daratan dan yang kedua yang amat terpenting di Belanda itu homogen sementara kita adalah multi-culture multi-religie dan multi-etnis oleh karena itu dia katakan pemberlakuan hukum pidana harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat Bapak Ibu sebagai suatu minder haid nota mengapa Yonkers bisa berbicara begitu fasih mengenai hukum pidana Indonesia karena memang dia ditugaskan oleh pemerintah Belanda waktu itu sebagai hakim tinggi di pengadilan tinggi Maros Sulawesi Selatan selama 10 tahun jadi dia paham betul mengenai kultur hukum pidana yang ada di Indonesia ini alasan mengapa kita memasukkan the living law di dalam pasal 2 RKUHP Bapak Ibu jangan salah tafsir bahwa living law yang kita maksud itu satu perbuatan yang betul-betul terjadi itu tidak diatur sama sekali di dalam RKUHP yang kedua itu hanya pidana ringan yang ketiga kita memanfaatkan peranata hukum adat yang masih berlaku di wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia seperti misalnya di wilayah Papua dan wilayah Bali jadi itu ada pembatasan pembatasan mengenai keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat karena RUKUHP ini menyangkut asas keseimbangan Bapak Ibu yang mulia ketika hukum yang hidup dalam masyarakat bisa dipakai untuk memidana maka sebaliknya dengan alasan hukum yang hidup di dalam masyarakat ini pun dipakai sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana kelebihan RUKUHP Bapak Ibu yang ada di dalam buku 1 kita harus paham betul bahwa pertama pidana penjara masih merupakan pidana pokok tetapi dia bukan dominan dia tidak lagi sebagai hal yang utama pidana penjara itu sedapat mungkin Bapak Ibu itu tidak dijatuhkan bahkan secara ekspresis verbis di dalam pasal 52 atau 51 saya lupa disitu dikatakan bahwa hakim wajib menerapkan jadi kalau hakim wajib menerapkan itu adalah suatu perintah hakim wajib menerapkan sanksi yang lebih ringan kalau sanksi yang lebih ringan itu apa lalu RKUHP itu memberi batasan kalau suatu kejahatan diancam tidak lebih dari 5 tahun atau maksimum 5 tahun penjara maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara hakim harus menjatuhkan pidana pengawasan artinya apa orang itu dinyatakan bersalah tetapi kemudian dia tidak dimasukkan ke dalam penjara dia ada pengawasan disuruh wajib pelapor dalam satu minggu mungkin dua kali kemudian dilakukan pembinaan agar dia tidak kembali melakukan kejahatan kalau ancaman pidana itu Bapak Ibu tidak lebih dari 3 tahun maka hakim wajib menjatuhkan pidana kerja sosial jadi sekali lagi pidana penjara itu adalah last result yang paling terakhir digunakan apabila memang ada kondisi-kondisi tertentu apa kondisi-kondisi tertentu apabila terjadi pengulangan jadi residif atau terjadi yang kita sebut dengan istilah perbarengan perbuatan atau konkursus jadi memang pidana penjara meskipun masih dituangkan dalam RKUHP tetapi dia bukan merupakan hal yang utama Bapak Ibu yang kedua yang tidak kalah menarik adalah persoalan pidana mati saya tahu persis pidana mati ini sudah sejak 44 tahun yang lalu dalam disertasi profesor saya tapi dengan judul ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana jauh sejauh mungkin beliau memang sudah menolak pidana mati dengan berbagai argumen yang ada secara teoretik Bapak Ibu ketika kita berbicara mengenai pidana mati maka kita akan berhadapan dengan dua kutub yang secara diametral berbeda yaitu paham retensionis yang ingin tetap mempertahankan pidana mati dan paham abolitionis yang ingin menghapuskan pidana mati secara teoretik Bapak Ibu ini kedua belah pihak mempunyai dasar argumen yang kuat yang artinya memang bagi yang menyetujui pidana mati kaum retensionis ini punya alasan yang cukup kuat untuk tetap mempertahankan pidana mati dan Bapak Ibu jangan lupa bahwa salah seorang pemikir hukum yang mempertahankan pidana mati ini adalah Frederick Julius Stahl dia adalah seorang apa namanya seorang ahli pikir yang dia mengemukakan mengapa pidana mati itu harus tetap ada di sisi lain Bapak Ibu bahwa alasan dari abolitionis yang ingin tetap menghapuskan pidana mati juga mempunyai alasan yang rasional oleh karena itu Bapak Ibu bagaimana pidana mati di dalam RUU KUHP ada tapi tidak lagi merupakan pidana pokok dia merupakan pidana khusus mengapa dikatakan pidana khusus artinya hakim menjatuhkan pidana mati dengan percobaan 10 tahun ketika 10 tahun itu dia berkelakuan baik lalu kemudian dirubah pidana mati itu menjadi Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan Pak Danielus Mik selamat datang kebetulan ketika beliau jadi hakim MK ini saya panitia seleksinya dan memang beliau kami rekomendasikan waktu itu untuk dipilih sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang berikut ketika kembali kepada pidana mati apa tadi saya katakan dia merupakan pidana khusus dijatuhkan secara alternatif 10 tahun jika dia berkelakuan baik maka dirubah dari pidana mati itu menjadi pidana sumur hidup dan yang kedua pidana mati itu hanya untuk beberapa kejahatan tertentu memang saya ingat persis Bapak Ibu ketika RKUHP ini ditarik oleh Presiden Bapak Presiden kemudian memanggil kami tim ahli KUHP untuk menjelaskan 14 isu krusial salah satu itu adalah pidana mati memang pidana mati ini menjadi konsen dari negara-negara Uni Eropa yang tetap meminta untuk kita menghapus pidana mati sementara kalau Amerika memang tidak bisa dia endorse kita untuk menghapus pidana mati karena di Amerika sampai detik ini masih memperlakukan pidana mati apa jawaban kami terhadap penjelasan tersebut ternyata memang Bapak Ibu pidana mati bagi Indonesia Indonesia ini bukan persoalan hukum tapi dia merupakan persoalan politik dan persoalan religi Bapak Ibu bisa bayangkan kita melakukan survei terhadap 100 orang pertanyaannya sangat sederhana apakah sodara setuju dengan pidana mati lebih dari 80 responden menjawab setuju dengan pidana mati berarti boleh menggambarkan bahwa memang pidana mati itu masih disetujui tapi anehnya ini dalam questionnaire itu pertanyaan terakhir pertanyaannya begini apakah sodara setuju teroris itu dijatuhi pidana mati nah ini yang celaka dari 80% 80 orang lebih yang menjawab setuju dengan pidana mati tetapi ketika pertanyaannya dirubah apakah sodara setuju teroris dijatuhi pidana mati hanya tinggal 20% yang setuju teroris jatuhi pidana mati ini kan berarti bukan soal bukan soal hukum tapi ini soal religi disini kan tidak konsisten kalau dia setuju dengan pidana mati mau koruptor mau narkoba mau teroris mestinya dia setuju pidana mati kalau koruptor sama jumlahnya 80 lebih menjawab setuju narkoba tetapi begitu pertanyaan yang terakhir apakah sodara setuju teroris dijatuhi pidana mati hanya tinggal 20 orang jadi 60 orang ini kemana dia ini lalu kemudian kita mencoba mencari apa yang kita sebut dengan istilah middle way atau Indonesian way yang merubah pidana mati itu menjadi pidana khusus bahwa itu dijatuhkan secara alternatif apa namanya dengan percobaan 10 tahun kemudian itu bisa dirubah menjadi pidana sementara waktu baik seumur hidup maupun sementara waktu 20 tahun Bapak Ibu isu yang ketiga yang tidak kalah menarik itu adalah persoalan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden Bapak Ibu mengapa ini tetap kita pertahankan tentunya ada beberapa alasan yang cukup prinsip yang pertama yang ini selalu saya katakan dimanapun dan kapapun saya tidak habis pikir atau tidak masuk di akal sehat saya dalam KUHP seluruh bangsa di dunia ini Bapak Ibu pasti ada bab yang berjudul kejahatan yang menyerang martabat kepala negara asing jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kepala negara asing itu harkat dan martabatnya dilindungi di dalam KUHP kok kepala negara sendiri tidak dilindungi ibarat kita memuji-muji tetangga tapi orang tua kita boleh kita maki itu bagi saya yang saya tidak pernah bisa menerima secara akal sehat kalau orang mengatakan bahwa penginaan terhadap presiden itu dihapuskan saja itu salah satu contoh yang kedua itu kita telah merubah formulasi menjadi delik aduan artinya apa ini hanya bisa diadukan oleh presiden atau wakil presiden yang ketiga ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana apa alasan penghapus pertanggung jawaban pidana kalau itu dilakukan dalam rangka kepentingan umum maka tidak dapat dijatuhi pidana lalu kemudian dijelaskan apa itu kepentingan umum kepentingan umum itu dalam rangka menjamin kebebasan berdemokrasi kebebasan berekspresi termasuk melakukan kritik terhadap kebijakan presiden dan wakil presiden jadi saya tidak tahu kurang jelas apa lagi yang dimintakan oleh sekelompok masyarakat untuk pasal itu dihapus yang keempat mengapa kita tetap mencantumkan pasal itu ini sebagai suatu bentuk pengendalian sosial mengapa saya katakan pengendalian sosial Bapak Ibu kita tahu persis presiden itu pasti dipilih apalagi kalau yang terpilih sebagai presiden itu kan pasti lebih dari separuh pendukungnya di Republik Indonesia yang kita cintai ini Bapak Ibu bisa bayangkan kalau itu tidak diatur lalu kalau orang menghina presiden akan terjadi chaos yang dilakukan oleh para pendukungnya karena tidak ada tindakan tetapi kalau itu diatur di dalam RUU KUHP sebagai delik aduan maka dengan mudah kita akan mengatakan uang presiden saja yang dihina yang diserang harkat dan martabatnya tidak protes kok Anda protes itu sebagai suatu bentuk pengendalian sosial jadi supaya orang kemudian tidak main hakim sendiri jadi itu Bapak Ibu kami tetap mempertahankan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden dan saya kira DPR pun tetap mempertahankan pasal itu bahwa di kemudian hari ada masukan dari Dewan Pers bahwa pasal-pasal tersebut mengancam kebebasan Pers berulang kali kami sudah menjelaskan bahwa pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dia menjamin kebebasan berpendapat menjamin kebebasan berekspresi menjamin kebebasan berdemokrasi bukan kebebasan menghina saya kira itu kan bukan kebebasan menghina penghinaan di dalam hukum pidana itu jelas ada yang pertama yang disebut dengan istilah material beledihing artinya itu menista menista itu misalnya mempersamakan seseorang dengan kebun binatang dan yang kedua inti dari penghinaan itu adalah laster fitnah jadi kalau fitnah itu kita semua tahu oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa Bapak Ibu kita perlu memahami bersama isi KUHP di seluruh dunia ini sama sekali lagi isu KUHP substansi KUHP di seluruh dunia ini sama di Indonesia pembunuhan itu perbuatan pidana di Kutub Utara pembunuhan itu juga perbuatan pidana di Afrika Utara pemerkosaan itu perbuatan pidana di Australia pemerkosaan juga perbuatan pidana jadi isunya itu sama substansinya sama hanya ada tiga kejahatan yang masing-masing negara berbeda yang pertama Bapak Ibu itu adalah kejahatan politik kejahatan politik kejahatan politik itu Bapak Ibu periksa dalam KUHP kita maupun dalam RU KUHP yang terdiri dari 37 bab 632 pasal tidak ada satu bab pun yang berjudul kejahatan politik gak ada ini berbeda dengan Perancis yang dia mengatur secara rinci mengenai kejahatan politik di kita tidak mengatur mengenai kejahatan politik tidak ada bab mengenai kejahatan politik yang kedua Bapak Ibu yang masing-masing negara berbeda itu adalah kejahatan kesusilaan Bapak Ibu membuka KUHP Cina dari pasal 1 sampai penjelasan pasal terakhir tidak ada satu bab pun dalam KUHP Cina itu yang berjudul kejahatan terhadap kesusilaan dan yang ketiga Bapak Ibu adalah soal penghinaan penghinaan itu di masing-masing negara berbeda ini yang perlu kita sadari bersama Bapak Ibu ketika bicara delik politik bicara soal kejahatan terhadap kesusilaan bicara soal penghinaan jangan sekali-kali lalu kita mengatakan di Amerika begini di Jerman begini di Belanda begini kita sedang tidak menyusun kitab undang-undang hukum pidana Amerika kita tidak sedang menyusun kitab undang-undang hukum pidana Belanda tapi kita sedang menyusun kitab undang-undang hukum pidana Indonesia jadi itu tidak comparable karena akan disesuaikan dengan kultur kondisi masyarakat salah satu contoh konkret kejahatan terhadap kesusilaan adalah persoalan aborsi aborsi di Sweden di negara-negara Skandinavia yang zero growth pertumbuhan penduduknya itu dibolehkan perbuatan yang legal menurut hukum nasional Sweden Norwegia Denmark Finlandia tapi di kita kan tidak aborsi termasuk dalam kejahatan kesusilaan demikian juga ketika kita berbicara mengenai penghinaan masing-masing negara memiliki sosial kultur yang berbeda-beda kita harus melihat kondisi di dalam masyarakat itu apakah ini bisa diatur bisa dipidana ataukah tidak saya ingat Bapak Ibu ketika apa namanya Presiden George Walker Bush melakukan invasi ke Irak dengan alasan untuk mencari senjata biologis lalu sekutu Amerika yang dekat dengan kita Singapura dan Australia itu rame-rame mereka melakukan demonstrasi demonstrasi yang cukup heboh itu terjadi di Australia di Canberra para demonstran itu menuju kantor Perdana Menteri Australia John Howard masing-masing demonstran itu membawa seekor anjing lalu yang demonstran itu mukanya diberi topeng George Walker Bush sementara anjing mereka itu diberi topeng John Howard coba kalau itu dilakukan di Indonesia kalau tidak disergu sama Banser jadi bisa membayangkan kalau mempersonifikasikan itu bagi kita adat timur itu sesuatu yang diadap jadi memang banyak aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita menyusun KUHP Bapak Ibu isu-isu yang lain misalnya seperti kekuatan gaib mengapa kekuatan gaib itu kita atur ini kita melihat fenomena di dalam masyarakat bahwa orang yang mengaku mempunyai kekuatan gaib ini sering disalahgunakan bisa dalam bentuk pemerasan bisa dalam bentuk penipuan maka bisa termasuk dalam pelecehan seksual ini yang sering terjadi ini mengapa alasan kemudian kita atur yang berikut misalnya mengenai unggas yang berkeliaran ini bukan pasal yang baru Bapak Ibu ini adalah pasal yang kita ambil dari KUHP lama cuma dalam KUHP lama itu ada ancaman pidana penjara di dalam RKUHP yang baru tidak ada ancaman pidana penjara cukup denda dan ini delik material hanya unggas yang merusak tanaman orang lain mengapa harus kita atur kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat agraris kalau hewan piaraan itu tidak dipelihara dengan baik dengan sepantasnya lalu kemudian dia merusak benih tetangga di sawah dan lain sebagainya siapa yang akan menanggung KUHP mencoba menengarai itu lalu kemudian ada ancaman pidana denda kepada mereka yang memiliki ternak tetapi kemudian tidak dipelihara secara layak sehingga merusak kebun milik atau tanaman milik tetangga atau orang lain ini alasan kemudian mengapa kita mengatur persoalan lain yang kemudian menimbulkan kontroversi itu juga adalah persoalan aborsi dan Bapak Ibu itu kita sudah mengatur dengan memperhatikan masukan dari masyarakat bahwa kejahatan terhadap nyawa itu sekarang di judul babnya itu menjadi kejahatan terhadap nyawa dan janin itu kita memberi ukuran 12 minggu apa alasan kita 12 minggu karena di dalam bayangan kita 12 minggu itu Tuhan sudah meniupkan ruh ke dalam janin itu sehingga kalau digugurkan maka dia melakukan pembunuhan terhadap kehidupan itu sudah kita lakukan reformulasi Bapak Ibu hal lain yang juga menjadi apa namanya perdebatan ini adalah persoalan kejahatan terhadap kesusilaan khususnya menyangkut perzinahan kohabitasi dan perbuatan cabul memang untuk perbuatan cabul ini Bapak Ibu kita agak rumit karena harus menyesuaikan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disahkan pada tanggal 12 April 2022 jadi kita melakukan reformulasi untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di dalam undang-undang TPKS tetapi persoalan perzinahan saya kira persoalan perzinahan ini khusus untuk perzinahan ini tidak 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 apa tidak begitu berbeda dengan ada yang yang terdapat dalam pasal 284 KUHP bahwa hanya boleh diadukan oleh suami atau istri sekali lagi dalam pasal 284 KUHP itu yang boleh mengadu perzinahan itu hanya suami atau istri ini kita adopsi tetapi yang tidak kita adopsi sekali lagi Bapak Ibu yang tidak kita adopsi dari pasal 284 KUHP yang lama yang kita ubah dalam RUU KUHP sekarang ini bahwa ada dua hal yang satu perzinahan itu tidak perlu diikuti dengan gugatan perceraian dan yang kedua Bapak Ibu ini yang sering luput kalau kita membaca pasal 284 KUHP yang ada Bapak Ibu itu hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata kalau itu kita adopsi Bapak Ibu hanya mereka yang tunduk pada pasal 27 KUH Perdata maka saya pastikan laki-laki yang beragama Islam tidak akan bisa terkena pasal itu apa isi pasal 27 KUH Perdata jadi pasal perzinahan dalam KUHP yang lama Bapak Ibu itu harus disadari betul bahwa itu dikonstruksikan dalam etika Katolik apa isi pasal 27 KUH Perdata dalam satu waktu seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami jadi kalau ada seorang laki-laki muslim di pengadilan lalu kemudian dia mengatakan saya tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata selesai itu sebabnya kita tidak memuat pasal 27 KUH Perdata itu dalam RUK UHP yang baru itu supaya tidak diskriminatif itu alasan mengapa kita hanya merubah formulasi bahwa tetap yang saya tahu persis bahwa yang menimbulkan perdebatan adalah persoalan kohabitasi bahwa kalau persoalan kohabitasi atau hidup bersama ini memang dia tetap merupakan delik aduan Bapak Ibu dan itu hanya bisa diadukan oleh anak atau orang tua ini semata-mata Bapak Ibu kita muat dalam RUK UHP jika dan hanya jika untuk menghormati lembaga perkawinan kalau ditanya alasan pembentuk undang-undang itulah alasan kita untuk apa namanya menghormati lembaga perkawinan yang terakhir Bapak Ibu yang juga menjadi pasal 14 isu krusial yang sudah kita take out kita keluarkan dari RKUHP yang pertama adalah soal advokat curang ini sudah kita tarik berdasarkan masukan dari organisasi advokat satu alasannya ini bersifat diskriminasi karena yang bisa berbuat curang di dalam pengadilan itu tidak hanya advokat bisa hakim bisa jaksa bisa juga panitra dan yang kedua memang itu merupakan materi muatan dari undang-undang advokat yang terakhir adalah mengenai yang juga kita take out kita tarik adalah pasal dokter dan dokter gigi yang melakukan praktek tanpa izin mengapa kita take out mengapa kita tarik Bapak Ibu karena ini sudah diatur dalam undang-undang praktek kedokteran dan juga ada putusan mahkamah konstitusi yang paling terakhir yang tadi saya secara pribadi dititipi oleh Pak Ketua ini adalah pasal soal penodaan agama jadi ketika ini menimbulkan kontroversi Bapak Ibu terus terang bahwa rumusan pasal tentang penodaan agama sekarang yang ada di dalam RKUHP itu bukan versi pemerintah itu bukan versi DPR itu adalah versi dari teman-teman lembaga studi kebebasan beragama itu kita melakukan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dan tentunya kita berharap kalau ada masukan yang membatasi karena saya paham betul mengenai kebebasan beragama ini pasal ini sering digunakan untuk mengkriminalisasi ada beberapa kasus yang teralih yang paling menyedihkan itu di Medan saya tahu persis kasus itu di Medan jadi ada seorang ibu yang sebetulnya dia hanya menegur karena toa masjid itu terlalu keras tapi kemudian dimasukkan ke dalam pasal mengenai penundaan beragama jadi memang ini perlu mendapat perhatian kita bersama dan kami masukkan ke dalam rancangan KUHP itu adalah usul dari teman-teman yang melakukan studi terhadap kebebasan beragama dan kita sedapat mungkin merujuk juga kepada putusan mahkamah konstitusi jadi pasal tentang penundaan beragama ini memang pernah diuji di mahkamah konstitusi tahun 2010 saya ingat persis karena waktu itu saya diminta oleh mahkamah konstitusi sebagai ahli waktu itu bukan ahli dari pemohon bukan juga ahli dari pemerintah maupun DPR tetapi ahli yang ditunjuk oleh mahkamah konstitusi yang saya katakan bahwa memang betul pertama pasal ini masih dibutuhkan tetapi yang kedua ini tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk kriminalisasi tetapi betul-betul harus dirumuskan secara tegas secara tepat sehingga dia tidak multi tafsir penutup keterangan saya waktu itu di mahkamah konstitusi saya mengatakan bahwa pasal ini sebetulnya sebetulnya tadinya tidak ada dalam wet book panstraf rey tidak ada dalam kitab undang-undang hukum pidana belanda tidak ada tapi pada tahun 1984 play de kamer di negeri belanda itu menambahkan ketentuan pasal 137a sampai dengan 137f tentang penodaan agama tetapi harus dilihat raison d'etre harus dilihat sejarah mengapa twee de kamer di negeri belanda menambah pasal tentang penodaan agama itu adalah usulan dari partai kristen demokrat yang menguasai twee de kamer atau parlemen di belanda bapak ibu tahu apa alasan belanda mengatur itu pada tahun 1984 sehingga dia mencisipkan dalam pasal 147a sampai f terkait dengan penodaan agama pasal itu diadakan semata-mata untuk melindungi kelompok minoritas ini yang dalam penegakan hukum kita dibalik bapak ibu tentunya mengerti apa yang saya maksudkan sejarahnya di belanda itu dimasukkan untuk melindungi gelongan minoritas supaya mereka bebas untuk beragama ini yang dalam praktek penegakan hukum dibalik sering terjadi kriminalisasi terhadap golongan minoritas jadi yang harus di brainwash yang harus diperbaiki itu adalah aparat penegak hukumnya tetapi di sisi lain norma pun menentukan sehingga tidak ada multitafsir maka norma mengenai penodaan agama itu disusun berdasarkan prinsip lekserta bahwa hukum itu harus jelas lekscripta hukum itu harus tertulis dan lekscripta dia harus ditulis secara ketat sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan interpretasi bapak ibu yang paling terakhir yang ingin selalu saya katakan kepada kita semua bahwa norma di dalam RUKUHP yang kami susun kami mencoba mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada kami mencoba mempertimbangkan berbagai aspek kami mencoba mendengarkan berbagai masukan berbagai suara dari elemen masyarakat terkadang memang dari sisi pembuat akan menganggap itu sudah baik akan menganggap itu sudah sempurna dalam konteks inilah kami perlu melakukan dialog publik kami perlu melakukan sosialisasi karena terkadang sesuatu yang kita buat itu kita sudah menganggap sudah bagus lah tetapi ketika orang lain di luar kita membacanya akan lebih jeli akan lebih teliti akan lebih akurat untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada RUU KUHP dan dengan senang hati Bapak Ibu kami terbuka untuk menerima masukan untuk menerima kritik terhadap berbagai rancangan dalam kitab undang-undang hukum bidana saya kira Bapak Ibu itu yang ingin saya sampaikan dan berikanlah saya waktu untuk lebih banyak mendengar dalam sisa waktu satu setengah jam ke depan ini dan bukan malah saya yang berbicara tetapi silahkan Bapak Ibu memberikan masukan dan saya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya ketika dihubungi oleh Pak Kelvin dan Pak Bernard sampai menyempatkan diri ke kantor saya kemarin pada hari Senin saya terima kasih dan merasa terhormat karena membantu kami pemerintah untuk menyerap aspirasi publik kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekian dan terima kasih shalom maaf Bapak Profesor Omar sebelum turun kami akan memberikan cendera mata yang diwakili oleh Wasekum PGI Pendeta Fisio Gosal Wasekum PGI Pendeta Fisio Gosal kami persilakan ini sebuah ulos dari Sumatera Utara yang dihubungi oleh Rupa-rupanya sudah ada kontak batin jadi ketika kita akan upacara istana akan upacara 17 Agustus di istana pada tanggal 17 Agustus saya jauh-jauh hari memang sudah memutuskan untuk tahun ini saya menggunakan pakaian adat Batak jadi saya kira ulos ini akan saya gunakan dalam apa namanya upacara sebagai bentuk penghargaan terhadap pemberian pada hari ini terima kasih jadi sudah ada kontak batin rupa-rupanya ini karena tahun lalu saya pakai pakaian adat Aceh maka saya bilang ini bergeser ke Sumatera Utara terima kasih ya wamen kumham Profesor Dr. Edward Omar akan menemani kita sampai sore di dalam acara kita diskusi kami persilakan untuk moderator Bernard Nenggolan Bapak Ibu yang saya hormati dan Bapak Ibu juga yang ada di online melalui Zoom kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua dan acara ini kita lanjutkan untuk mendiskusikan beberapa hal tadi ada 14 hal yang disampaikan oleh Bapak Uwamen yang akan kita diskusikan tapi acara kali ini kayaknya harus dilakukan secara umum dulu ada kesepakatan tidak tertulis dengan Pak Uwamen kita akan diskusikan lagi ini secara tematis karena ada 14 hal mungkin akan kita diskusikan lagi nanti per topik jadi itu rencana kita ke depan Bapak Ibu sekalian saya kira sebelum saya memanggilkan narasumber kita saya mau bocorkan sedikit dulu apa yang dikatakan oleh Pak Uwamen tadi kita lihat semua apa yang disampaikan itu tidak tertulis tapi beliau hafal semua itu luar biasa susahnya kalau Uwamen itu sekaligus guru besar kalau guru besar itu menurut Pak Uwamen ini seperti itu kalau pun salah itu namanya teori baru jadi jadi bahaya juga sih sebenarnya teori baru itu tapi mudah-mudahan saya kira menurut saya juga tidak ada yang salah tapi kalau pun ada salah anggap aja itu teori baru jadi Pak Uwamen tidak akan pernah salah begitu ya saya menghadap ke beliau beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah kerjasama dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia beliau sangat senang dan hiasan komunikasi Indonesia dan organisasi senior GMKI dan juga wartawan Nasrani hadir juga disini dan juga yang terutama adalah pendidikan dokter hukum Uki jadi kita bekerjasama untuk mendiskusikan ini dan secara tematis nanti kita akan lanjutkan hadir disini beberapa sahabat saya saya panggilkan dulu yang pertama adinda saya Jamin Ginting mana dia sini kita ini adalah dosen yang saya sangat banggakan dari Uni Plus Terpilita Harapan saya bersama-sama dengan beliau sedang menguji di S2 dia adalah kader kita yang luar biasa saya kira bisa menjadi narasumber kita dia sudah agak jauh orang dari Tanah Karo yang sudah agak menjauh disamping saya dia adalah kandidat dokter eh sorry kandidat profesor sekarang jadi dia sudah kalau di UPH itu sudah memakai asosiat profesor jadi dia sebentar lagi guru besar juga tetap juga nanti dia akan tidak akan salah lagi gitu ya karena teori baru tadi ya itu saya kira memang nanti kita akan meminta masukan dari beliau mungkin untuk didengar oleh Pak Wamen beberapa isu yang sudah kita bagi dan kemudian ada rekan saya dari UKI Pak Profesor Mompang silahkan Pak Gabean ini juga adalah pengurus di Yasan Komunikasi Indonesia di lembaga bantuan hukum Yasan Komunikasi kira-kira dua bulan yang lalu menjadi guru besar ya masih fresh ini ya ya gayanya kayak Raja Adat sih ya silahkan ini ada saya juga sebenarnya ya tapi dia berpakaian Papua Prof sekarang saya segera pakai kupang ini dari Pak Yus bikin ya eh ahli pidana ini beliau ini kalau tidak salah yang sosiologi kriminologi saya kira memang agak kriminal memang kalau orang sosiologi itu eh orang kriminologi itu ada tipe-tipe Lambroso nya kalau Lambroso itu di teori kriminologi kupingnya agak besar sedikit jadi ciri-ciri apa itu ah ciri-ciri penjahat gitu ya jadi ada itu kriminologi seperti itu tipe Lambroso jadi kalau gak seram disebut tipe Lambroso gitu ya karena teori Lambroso itu mengidentifikasi kalau penjahat itu seperti ini bentuknya kira-kira seperti itu ya kemudian ada ini agak takut saya Pak Pendeta Albertus Pati kalau Pak Pendeta kan kita harus takut mana beliau wah ini ini baru datang dari Bandung ini beliau adalah saya mau menjelaskan beliau ini seperti apa ya soalnya banyak sekali soalnya semua dikerjain kecuali pekerjaannya gitu karena karena kadang saya melihat dia bukan sebagai pendeta karena silahkan pendeta GKI home base beliau di Bandung dan dia pengurus hiasan Maranata juga di Bandung dan semua bisa dikerjakan sama beliau ini saya gak bisa menjelaskan lagi Pak Pendeta sahabat saya juga siniman juga kadang-kadang karena berpuisi macam-macam yang saya takuti ini adalah Profesor John Piris ini bos saya ini di UKI jadi agak hati-hati saya Profesor John Piris ini juga susah menjelaskan ini politisi sudah pasti beliau sekarang Kak Prodi pendidikan dokter hukum di UKI juga di BPP juga menjadi penasehat dan juga dari penasehat di MPR juga ya Pak silahkan Pak ya ini saya kira sudah lengkap tapi akan ikut membantu saya sebagai moderator nanti di online Adinda Sonia Sinombor wartawan senior kompas sini deh sini di sini di samping ini ya wartawan senior kompas ya dari Manado ya disitu aja jangan takut sama guru besar kita oke saya kira ini yang akan memberikan masukan dan nanti dari online kita berharap teman-teman dari Medan akan memberikan masukan juga saya kira dari Universitas HKBP Nomensen akan muncul nanti di forum kita dan juga dari salah tiga UKSW akan muncul juga Dekan Fakultas Hukum UKSW juga akan bicara di tempat ini dan juga ada juga dari Kupang saya kira dari Fakultas Hukum Universitas Cendana saya kira nanti akan hadir kita berharap sebenarnya tadi dari Maluku ada atau dari Jayapura tapi orang Malukunya sudah kesini dan orang Jayapuranya sudah kesini jadi nanti bisa kasih kebebasan untuk bicara saya kira sudah cukup lengkap Bapak Ibu sekalian jadi apa yang dikatakan oleh Pak Wamid tadi itu yang mau kita diskusikan walaupun kita tidak berharap ini akan tuntas tapi paling tidak pemerintah akan mendengar apa yang akan kita diskusikan ini dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan dan saya kira memang teman-teman dari pendidikan dokter hukum banyak sekali yang hadir disini ini adalah menjadi kajian teoritis kita juga Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa memperhatikannya dengan baik mungkin kita akan memberikan masukan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan di program dokter ilmu hukum Universitas Kristen Indonesia saya kira itu apa yang akan kita diskusikan ini tidak bermaksud untuk supaya sempurna tapi seperti yang dikatakan oleh para teoretikus ilmu hukum katakanlah François Kene mengatakan seperti ini undang-undang itu tidak akan ada yang sempurna karena undang-undang tidak akan mampu merepresentasikan semua realitas yang ada dalam kehidupan kita jadi antara realitas dan hukum itu tidak mungkin bisa sempurna oleh karena kita berpendapat sekalipun KUHP ini tidak sempurna biarlah tetap ini menjadi KUHP hasil karya dari anak bangsa kita selama ratusan tahun KUHP sudah menghidupi kita ada dua pertanyaan yang mendasar di sini apakah KUHP ini sudah membawa keadilan bagi kita selama ratusan tahun pertanyaan yang kedua apakah KUHP kita ini pernah menindas kehidupan kita ini adalah pertanyaan yang harus kita pikirkan sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa hukum yang ada ini adalah hukum yang mensejahterakan kita bersama saya kira ini menjadi perbincangan kita nanti tapi membagi waktu saya kira karena makalahnya juga atau powerpointnya sudah dikirim ke kita kita akan bagi juga biarlah itu menjadi referensi kita dan kita kasih waktu setiap narasumber ini 10 menit saja poin-poinnya saja pokok-pokoknya saja supaya kita nanti bisa mendengar yang lain dan Pak Wamin juga bisa mendengar yang lain juga saya kira saya akan memulai dulu dari Pak Jamin ya silahkan ya 10 menit ya terima kasih Pak Dr. Bernard pertama-tama salam bagi kita semua puji Tuhan bisa berkumpul di sini dalam suatu acara yang sungguh luar biasa untuk membahas di sini juga hadir yang sangat terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi Pak Yusak Yusmik yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Dr. Heri dan kami hormati para petinggi di PGI GEMKI BKI dan teman-teman wartawan dari Pewarna dan PDH Uki sangat menarik banyak apa yang disampaikan oleh Pak Wamen terkait tentang KUHP RMKUHP ini karena ini memang suatu kalau teman-teman di tim disebut sebagai konstitusinya kecil konstitusi kecil Republik Indonesia jadi kalau undang-undang dasar 45 itu konstitusinya kita yang besar tapi KUHP itu konstitusi kecil dalam bernegara karena disitu sangat sensitif mengatur tentang perilaku dan kebebasan dan terkait dengan bagaimana manusia itu diatur dalam suatu bersosialisasi berteman berkeluarga sampai masuk ruang pribadi sampai masuk kamar malah nah ini jadi semua itu diatur dalam KUHP ini saya kiranya tidak akan membahas sejarah ataupun hal-hal lain langsung aja terkait dengan pasal-debi-pasal khususnya tadi terkait dengan pasal yang menyangkut tentang Living Law mungkin saya agak sedikit dibilang galau dibilang agak kurang setuju terhadap penerapan Living Law dalam KUHP alasannya kenapa alasannya KUHP ini pertama kali dasar kita membuat kita sudah sepakat adalah menggunakan asas legalitas artinya apa artinya kita tidak akan menerima bentuk masukan apapun terkait adanya yang di luar dari peraturan yang tidak tertulis semuanya bentuknya adalah peraturan tertulis kalau kita memberikan hak kepada hakim untuk memberikan refinding menemukan hukum sehingga hakim itu dapat dan harus tahu hukum yang hidup dalam masyarakat itulah tugas hakim dan itulah kemampuan hakim jadi kalau sampai hakim kita batasi dengan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat dan dinormatifkan dalam suatu aturan yang tertulis nantinya ini akan menjadi membuat hakim menjadi sempit pemikirannya padahal dalam aturan-aturan itu tentu terdapat unik ya keunikan kekhususan di setiap kehidupan dalam bermasyarakat saya melihat begini akan terjadi ya prediksi saya akan terjadi dimana setiap daerah akan menembuhkan kerukuran ataupun hukum adat masing-masing yang dulunya tidak ada akan muncul aturan-aturan hukum adat masing-masing nah pertanyaannya kalau muncul hukum adat masing-masing dan itu dijadikan dasar legitimasi untuk menyatakan suatu bentuk tindak pidana di lingkungannya masing-masing apakah itu nantinya dapat menjadi dasar untuk mempidanakan bagi penegak hukum karena kita harus mensinkronisasikan dengan penegak hukum penegak hukum dalam menafsirkan suatu aturan itu banyak penafsiran ya di ilmu hukum juga banyak penafsiran ada penafsiran gramatikal ada penafsiran historis banyak kali penafsirannya nah jadi menurut saya berilah kesempatan ruang yang luas bagi hakim untuk dapat ya menilai hukum yang hidup dalam masyarakat tanpa kita harus mencantumkan dalam suatu peraturan yang rigid yang kaku yang mengikat tapi di lain sisi kita tidak mengerti ya saya ambil contoh kalau orang Papua seperti dokter mompang ini yang berasal dari Papua lalu dia melakukan tindak pidana di Sumatera Utara dan berlaku hukum adat di Sumatera Utara ya maka pak mompang harus tunduk kepada hukum adat di Sumatera Utara padahal dia berpakaian adat Papua tidak menyalahi aturan di negaranya di Papua tapi di negaranya di Batak sana dianggap sebagai suatu pelanggaran dan berlakulah legitimasi tadi mempidana dia siapa yang bisa menafsirkan siapa yang bisa mengartikulasikan kalimat tersebut pasti penutua-penutua adat ahli-ahli yang dihadirkan disitu nah inilah makanya saya katakan hukum pidana itu tidak tepat diambil suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat kalau perdata saya setuju 100% saya setuju kalau perdata karena perdata itu menyangkut hubungan frifat antara orang dan orang jadi kalau hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat diatur sedemikian rupa itu akan menjadi bagian yang baik gitu dalam konteks hukum perdata tapi kalau hukum pidana saya kira itu bukan hal yang pantas untuk dijadikan dasar hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat nah inilah yang menjadi kekhawatiran saya dalam kehidupan bermasyarakat belum lagi nanti kita akan berhadapan dengan penegah hukum hukum acara yang berlaku kita kan tidak melakukan sinkronisasi dengan hukum acara yang ada pada saat ini kita hanya membuat KUHP tapi tidak sinkronisasi sejalan dengan hukum acaranya nah ini yang justru nanti menjadi dilema di masyarakat kita jadi menurut saya biarkanlah apa yang sudah ada yang baik apa yang sudah kemarin itu sudah diterapkan dalam ketentuan hukum yang menganut ajas legalitas positifisme hukum itu ada kalaupun contohnya banyak hakim-hakim saat ini yang mengambil dasar hukum adat menjadi dasar hukum dan pertimbangan hukum mereka dalam putusannya itu ya memang begitu memang wajar karena mereka wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat tapi kalau sudah ditetapkan seperti itu saya khawatir ini kekhawatiran saya mudah-mudahan tidak terjadi tapi predik saya akan terjadi di semua wilayah Indonesia berlaku hukum adat masing-masing dan terjadilah persinggungan di antara teritorial di antara masing-masing mana wilayahmu mana wilayahku hukum adat berlaku di sini tidak berlaku hukum adatmu terjadilah persinggungan persinggungan dan irisan-irisan terkait dengan teritorial nah kalau seperti ini nanti bagaimana penegakan hukum bisa terjadi terhadap para aparatur negara untuk menantukan teritorial dan batasan-batasan berlakunya hukum adat di daerah mereka masing-masing jadi ini kekhawatiran saya ya jadi ini harusnya kalau menurut saya harus di take out dari RKUHP ya walaupun kemungkinan itu kecil ya saya kira itu yang kedua saya menyoroti dua hal aja karena nanti yang lain teman-teman ya yang terkait dengan tadi masalah penodaan agama sebenarnya sudah dibicarakan dan dimasukkan di pasal 302 303 304 ya kalau kita lihat memang di setiap negara ya next di setiap negara itu lanjut di setiap negara itu ya kita lihat di sini ada 71 negara atau sekitar 7 persen negara-negara di dunia ini memang mempunyai hukum penodaan agama kita harus akuin itu tadi Pak Wak Pak Wakil Sudang ngomong Wakil Menteri dikatakan hal seperti itu artinya apa artinya memang mayoritas selalu ingin diproteksi ya penodaan agama diatur secara berbeda-beda ya pertama disebut sebagai blasphemy adalah perbuatan yang menghina atau menyerang atau tidak menghormati Tuhan nah yang perlu kita perhatikan ini tata ibadah agamanya yang diserang atau keyakinanannya yang diserang nah kita harus melihat itu penyerangan itu terkait dengan apa kebencian terhadap orang beragama atau tata cara beragama yang kita tidak suka ya nah kalau kebencian terhadap tata cara keagamaan itu ya gak bisa semua orang punya cara tersendiri asalkan tidak mengganggu orang lain nah itu yang nanti kita bisa bicarakan yang terakhir karena waktunya sangat singkat ini mungkin saya karena saya sering mengkaji tentang tipikor saya gak tahu coba yang terakhir yang tipikor nah di undang-undang tindak pidana korupsi itu ada pasal 2 dan pasal 3 ya pasal 2 dan pasal 3 ya di pasal 607 dan pasal 608 disini dikatakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 2 undang-undang tipikor 31 ya itu dikatakan minimum hukumannya adalah 4 tahun ya tapi disini diperkecil hukumannya menjadi 2 tahun penyalahgunaan kewenangan yang minimum pidananya dikatakan 1 tahun disini jadi sama jadi 2 tahun nah pertanyaan saya adalah nanti apakah ini menggunakan asas les spesialis derograt regi generalis atau les posteriori derograt inferiori nah kalau terjadilah KUHP ini disahkan kita pakai mana ini pakai undang-undang tipikorkah apa pakai KUHP padahal KUHP ini kan general kekhususannya ada di tipikor nah kalau kita pakai asasi KUHP undang-undang yang paling meringankan terpidana itulah yang bisa diterapkan berarti kita pakai yang meringankan nah pertanyaannya apa gak marah nanti orang terkait dengan pemberatasan korupsi yuk kok kurang-kurangin nilai hukumannya berarti KUHP ini mengurangi hukuman terhadap tipikor yang sudah diatur dalam undang-undang tipikor nah ini jadi ini masukkan pemikiran-pemikiran kita dalam rangka perubahan yang lainnya sebenarnya banyak pak moderator tapi saya kira lebih baik saya bagi-bagi dengan teman-teman yang lain terima kasih kepada semua shalom puji Tuhan terima kasih ya saya kira ada isu yang menarik Pak Wamen yang disampaikan oleh Pak Jamin ini ketika kita memang dalam persimpangan apakah kita masuk ke asas legalitas dan menuntut kreativitas hakim dalam melihat persoalan sebab bagaimanapun akan menjadi sulit ketika kita sangat legalistik formalistik begitu ya ini menjadi salah salah apa salah kaprah melihat kondisi sosial kita jadi masalah living law itu memang menjadi sesuatu yang menjadi masalah ini akan dilanjutkan oleh Pak Mompeng Prof silahkan ya terima kasih Pak Bernard shalom assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Bernard sebagai moderator tadi beliau mengatakan 10 menit padahal waktu technical meeting itu katanya 15 sampai 20 menit jadi sudah terjadi itu tadi antara kami ya tapi saya mau pakai rumusnya gurunya Prof Edi Prof saya tapi itu paling tidak suka kalau kemudian dibatasi saya datang jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta untuk bicara lalu you mengatakan saya untuk berhenti saya stop sekarang juga tapi saya tidak mau mengatakan begitu Pak Bernard baik saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai catatan terhadap pasal-pasal yang diminta untuk kami kritisi dan seyogianya juga Prof Sulis ikut juga angkat bicara tentang pasal-pasal tertentu tetapi kemudian akhirnya ini lagi-lagi Pak Bernard ini dengan kekuasaan yang dia miliki dia membagi kepada Prof John dan kepada saya sehingga pasal-pasal yang kami cermati itu lebih banyak daripada Pak Ginting yang hanya bicara tentang beberapa hal saja tapi tidak apa-apalah toh walaupun honornya sama nanti di bawah sana Pak Jamin biasanya ajak saya ke lapo Pak kita cari BPK dulu katanya baik Ibu Bapak dan Saudara yang saya hormati kalau kita perhatikan di dalam penyusunan KHP Nasional ini kita melihat memang ada empat alasan baik politis sosio-filosofis kemudian praktis dan adaptif dan ini sudah seringkali disampaikan pertama-tama di dalam pidato pengukuhan guru besar oleh Prof. Muladi beliau sampaikan alasan yang keempat ini melengkapi tiga alasan yang dikemukakan oleh kakek guru kami yaitu Prof. Sudarto jadi kalau kita sebagai bangsa yang merdeka kemudian masih mencintai kau HP buatan penjajah kita memang kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan romantisme karena kita masih mencintai buatan mantan kekasih kita yaitu Belanda nah ini seringkali juga saya sampaikan kepada mahasiswa jadi ketika saya katakan bahwa Belanda saja tiga tahun dijajah oleh Perancis tapi mereka baru berhasil membuat kau HPnya dan diberlakukan 75 tahun kemudian setelah lepas dari penjajahan Perancis tersebut maka kita di Indonesia ini agaknya lebih romantis lagi daripada Belanda karena jauh lebih lama lagi daripada jangka waktu yang diperlukan oleh Belanda untuk menyusun ke HP nasionalnya nah ini apakah suatu ironi apakah kita juga akan saya tidak tahu Pak Ibu Siburangker tadi masih ada disini kah sutradara kita ya itu saya saya penggabian kami marito ya nah kalaupun ada seniman disini tolong mungkin bisa dibuat ini sebagai suatu cerita jangan hanya mengambil cerita tentang penjara tadi ya tetapi ini pun bisa menjadi kisah yang yang luar biasa bagi generasi mendatang nah kalau kita perhatikan kemudian bahwa politik hukum pidana ya menurut Profesor Sudarto berarti kita melakukan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan yang lebih baik dan mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan kesempatan yang akan datang ya lanjut kemudian syarat-syarat untuk melakukan kriminalisasi sebagian tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Edy bahwa setidak-tidaknya ada empat kriteria yang bisa kita lakukan pertama apa sejatinya tujuan hukum pidana itu apakah dia hanya semata-mata menanggulangi kejahatan ataukah kita juga memaksudkan dia sebagai pengaturan terhadap penanggulangan itu lalu yang kedua bagaimana penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki dampaknya korban modus dan sebagainya lalu perbandingan antara sarana dan hasil apakah ada keseimbangan antara cost and benefit lalu bagaimana kemampuan aparat penegak hukum kita tadi di belakang kami bisik-bisik dengan Pak Jamin ini tentang salah satu pernyataan yang sampaikan oleh Pak Wamen Kumham tadi bahwa beliau mengatakan sudah begitu banyak hal-hal yang sangat ideal yang dimasukkan di dalam rancangan ini kami dua sepakat kami dua setuju itu tapi bagaimana halnya dengan struktur hukumnya budaya hukumnya nah ini aspek lain yang perlu juga kita benahi bukankah hakim-hakim kita masih punya pandangan-pandangan yang sifatnya klasik bahwa siapapun silakan masuk ke penjara siapapun apapun kejahatannya silakan masuk penjara nah ini belum ada satu kesatuan pandangan atau persepsi diantara penegak hukum kita maka kalau kita berkiblat kepada pandangan dari Herbert Packer sejatinya kalau kita mau melakukan pembaruan hukum pidana itu ada tiga hal yang perlu untuk kita camkan yaitu bagaimana kita menentukan tentang aktus reus kemudian yang kedua bagaimana mens rea lalu bagaimana sanksi pidana berupa straf dan matrehal nah di dalam hal itu penting juga untuk kita perhatikan bagaimana langkah-langkah supaya ketika kita melakukan kriminalisasi jangan sampai terjadi under and over kriminalisasi jadi bagaimana cara-cara supaya hukum pidana itu tetap menjadi ultimum remedium bagaimana juga supaya precision principle kita pegang teguh clearness principle principle of differentiation lalu principle of intent dan principle of victim application nah ini temannya yang mulia Daniel Yusmik Pak Antonius PSW Bowo itu anggota LPSK saya tidak tahu bagaimana perasaan beliau beberapa waktu ini ketika LPSK terus di hujat juga di layar televisi oleh teman sekampung saya LPSK ya LPSK nah padahal mereka banyak memperjuangkan tentang korban kejahatan atau fiktif ya jadi LPSK memperjuangkan korban kejahatan tetapi juga kemudian menjadi sasaran hujatan ketika ada hal-hal yang dianggap tidak pas dalam sosial penyelidikan dan penyedikan oke kita lanjut lagi ketika kita melihat bagaimana supaya kita memperbarui substansi struktur dan budaya hukum itu jelas bahwa itu bukan suatu pekerjaan yang mudah apalagi kalau kita melihat lagi kepada sistem hukum pidana kita lanjut bahwa kalau kita perhatikan sistem pemindahan kita dari sudut fungsional yaitu meliputi sistem hukum pidana material formal dan hukum pelaksanaan pidana maka disitu kita juga harus patuh kepada soal-soal bagaimana substansinya struktur dan kultur hukum nah sekarang saya akan masuk pada telah beberapa pasal kita lihat pasal 277 lanjut saja terus jadi di pasal 277 ini setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Wamen Kumham disini jelas merupakan suatu delik yang bersifat pasif nah tetapi menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana bentuk kesalahan pelaku nah kalau kita merujuk ke pasal 36 ayat 2 disitu dikatakan perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika dengan tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan nah menjadi pertanyaan disini dengan adanya frase membiarkan apakah identik dengan sengaja willens and waitens nah kita beranjak ke pasal 280 di dalam pasal 20 gangguan dan penyesatan proses peradilan disitu disebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang diperluas dari apa yang ada di dalam KHP kita saat ini yaitu perbuatan berupa merekam mempublikasikan secara langsung atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan nah norma yang ada di dalam pasal 280 bagian A, B, dan C tadi kalau kita perhatikan apakah hukum yang dimaksud itu termasuk juga kepatutan yang terjadi dalam masyarakat atau hanya hukum sebagaimana tertuang di dalam undang-undang kemudian yang kedua tidak hormat terhadap hakim apakah dalam hal ini tidak boleh mengkritik hakim yang berat sebelah atau bersikap merendahkan dalam satu persidangan di daerah pekan baru saya pernah diminta oleh kuasa hukum dari terdakwa untuk menjadi ahli nah ketika itu hakim dilihat oleh kuasa hukum terdakwa ini seakan-akan berat sebelah kepada jaksa penuntut umum sidang yang berlangsung sampai malam itu selama tujuh jam hanya untuk memeriksa saya itu kemudian oleh penasihat hukum terdakwa sampai dikatakan kepada hakimnya yang mulia ini bukan terdakwa ini ahli mengapa pertanyaan kepada dia anda biarkan ditanyakan oleh jaksa penuntut umum sedemikian rupa seakan-akan yang duduk di depan kita ini adalah terdakwa lalu hakimnya mengatakan saudara disini hanya sebagai PH saya yang punya kuasa disini nah kalau seperti ini halnya bagaimana siapa yang menghina lembaga peradilan disini apakah hakimnya apakah PH nya tadi nah ini juga menjadi pertanyaan krusial apakah hakim itu menjadi Tuhan di ruang sidang nah memang Bismarck Siregang ketika kami bincang-bincang pernah mengatakan ya ketika saya menjadi hakim ketika ada orang yang mempertanyakan integritas saya saya katakan saya lah Tuhan di ruang sidang ini tapi dia berani mengatakan begitu karena dia menyatakan saya wakil Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah persidangan ini nah tetapi tidak semua hakim tentunya punya keberanian seperti itu nah demikian juga hal yang ketiga bagaimana batasan kebebasan wartawan dalam meliput dalam soal-soal live streaming seperti ini wartawan itu seperti yang duduk sebelah kanan Pak Pendeta Albertus ini seribu satu akalnya satu jalan tertutup dia akan cari jalan lain pintu utama tertutup dia akan cari jendela wartawan itu manusia tak kena lelah orang lain tidur dia masih bangun orang lain bangun dia malah tidur nah ketika kita lihat lagi pasal 281 ini mirip dengan pasal 217 KHP menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan nah disini juga kita lihat apakah besarnya denda cukup efektif disini dan memenuhi tujuan pemidanaan nah sekarang masuk ke pasal 340 penghasutan kecerobohan pemeliharaan dan penganian hewan disini dikatakan menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya atau alamnya nah ini juga saya masih perhatikan petani di kampung kami masih seringkali menggunakan kerbau untuk meluku di sawah atau ladang itu lebih dari jam untuk manusia jadi kalau manusia jam kerjanya 8 jam kerbaunya itu bisa 12 jam saya tidak tahu di kampungnya Pak Bernat mungkin lebih gemuk kerbaunya disitu ya karena mungkin tidak sampai 8 jam atau 12 jam tapi di kampung kami kerbau-kerbau itu banyak yang dipekerjakan sampai matahari tenggelam apakah ini bukan bagian dari persoalan menggunakan atau memanfaatkan hewan di luar kemampuan alamiahnya nah lalu apakah dengan demikian serta-merta petani ini bisa dijadikan sebagai tersangka nah bagaimana juga memberikan obat yang dapat membahayakan kesehatan hewan nah itu jika dilakukan dengan kulpa oleh pemilik hewan dia salah kasih obat berarti itu juga akan menjadi identik dengan kesengajaan nah padahal disini bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja karena saya tadi sudah menceritik pasal 36 bahwa ketika tindak pidana itu disebutkan tanpa ada penegasan apakah dia dilakukan dengan kalpaan berarti itu dilakukan dengan kesengajaan saya salah kasih obat kepada kucing saya apakah kemudian saya bisa pidana dan itu identik dengan sengaja nah demikian juga memanfaatkan bagian tubuh hewan untuk tujuan yang tidak patut selain konsumsi ilmu pengetahuan penelitian dan medis siapakah yang menentukan dan sejauh mana ukurannya karena kita seringkali juga lupa apakah ini hanya semata-mata diletakkan pada kewenangan hakim atau ada dulu yang kita minta sebagai ahli untuk menentukan itu nah pasal 340 ayat 2 ini merupakan norma baru sesuai dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi nah bagaimana halnya jika penerapan bioteknologi itu berdampak sangat buruk padahal disini ancaman pidana yang ditentukan maksimum 2 tahun dan denda maksimum kategori 4 tetapi bagaimana jika penggunaan bioteknologi itu lebih buruk lagi apakah ancaman pidana tersebut sudah cukup memadai atau tidak pasal 342 disitu tentang pidana penjara maksimum 1 tahun atau pidana denda bagi setiap orang yang tanpa izin pejabat berwenang memasang perangkap jerat dan seterusnya yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang nah ini di kampung kami banyak sekali ini ya pencari burung ke hutan tetapi tidak pernah punya izin untuk melakukan itu kepada pejabat yang berwenang nah ini bagaimana juga nantinya kita akan tentukan dan kalau kita perhatikan juga dalam hal perburuan atau membawa senjata api ke dalam hutan negara apakah ini tidak tumpang tindih dengan undang-undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya nah ini begitu juga binatang yang ditembak atau ditangkap dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan nah ada teman kami dulu dari Papua itu masih belum ada larangan untuk membawa burung cendrawasi yang sudah diawetkan itu seringkali membawa itu jadi dia bawa dari Papua cendrawasi ke Solo dan Jogja dia jual lalu ketika dia liburan ke Papua uang yang dia dapat dari menjual itu dia bawa dia beli batik lalu kemudian dia jualan di sana saya bilang you salah jurusan jangan masuk visi pol visinya fakultas ekonomi ya nah apakah ini juga tidak membuka celah untuk digelapkan oleh petugas tapi baiklah itu nanti menjadi persoalan sendiri dalam hal struktur hukumnya waktu saya tinggal berapa menit nih Pak Pak Berna sudah takut saya tembak ini ya pasal 412 ya Bapak Ibu sekalian ini saya tidak bacakan pasalnya tetapi berkaitan dengan menawarkan atau menyiapkan tulisan atau hal-hal yang dapat digunakan dalam rangka pencegahan kehamilan tapi disini ditentukan kepada anak nah bagaimana halnya dengan iklan yang dapat diakses oleh anak secara mudah lewat media sosial kita lihat bahwa sekarang penggunaan teknologi internet begitu cepatnya sehingga informasi itu bisa masuk juga ke gadget milik anak-anak nah bagaimana kehalnya apakah tidak lebih baik jika ini juga dikaitkan kepada undang-undang ITE demikian juga di pasal 413 ya bagaimana kaitannya dengan teknologi yang kita gunakan saat ini dalam hal transaksi elektronik nah selanjutnya pasal 414 memang disini tentukan peniadaan pidana bagi petugas yang berwenang dalam melaksanakan keluarga berencana demikian juga untuk pentingan pengetahuan dan relawan nah ini disini kita lihat ada alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu dilakukan dengan sengaja nah ini yang disinggung oleh Pak Wamenkum Hamtadisol Samenlefon ya ini sesuatu yang enak untuk didiskusikan dan diperbincangkan di kalangan yang suka untuk melakukan ronda atau siskamling nah di tempat kami itu waktu masih ada siskamling saya berapa kali tegur ketua RT kami Pak disana katanya ada Pak yang Samenlefon ya tapi ada Pak surat-suratnya yang Bapak pegang itu apa Pak kan cuma fotokopi fotokopi katu keluarga kan itu bisa aja Pak diakali ah gak mungkin lah Pak masa sih mereka berani begitu katanya Pak Bapak pergi ke jalan Pramuka Bapak bikin disitu katu keluarga Bapak istri Bapak Bapak ganti disitu nama artis saya bilang gitu itu akan tampak seperti asli lalu dia kaget dia datangi betul-betul kedua orang itu tidak bisa menunjukkan bukti surat nikahnya tapi katu kakai yang sudah dipalsukan itu itu yang ditunjukkan sebagai dasarnya nah tetapi kalau kita kemudian melihat di dalam masyarakat kita ada beberapa suku ya kalau dari penelitiannya Prof. Sayrin itu masih mengizinkan kehidupan yang demikian ya kumpul kebo nah Prof. Saytapi dan Andi Hamza juga menontang pemuatan pasal ini karena secara kriminologis ini dianggap terlalu berlebihan dan ketika juga kita melihat bahwa pasal-pasal ini merupakan delik aduan ini juga menimbulkan persoalan lain kalau sampai itu menjadi delik aduan berarti apa yang dikomplain oleh ketua RT saya kepada mereka yang melakukan itu itu akan berhenti sampai di situ kalau yang mengadukan itu bukan pihak yang berhak maka di sini kita juga akan lihat dalam konteks demikian apakah kita akan menggunakan juga pendekatan yang bersifat kultural relativism atau criminal relativism yang akan kita gunakan dalam rangka mencermati bagaimana halnya jika hal itu terjadi di suku-suku tertentu yang masih membolehkan hidup bersama itu sampai kemudian itu dilekalkan melalui suatu pernikahan secara resmi nah soal penggelandangan di 429 nah ini juga sebetulnya masalah kesejahteraan sosial selama ini pasal penggelandangan di KHP kita pun seringkali tidak efektif hanya menjadi ornamen belaka nah apakah tidak lebih baik jika pasal-pasal ini di stop atau di hapuskan saja tapi kita serahkan ini kepada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh kementerian sosial nah memang tidak mudah tetapi daripada menambah jumlah hunian dari mereka yang akan masuk pada lembaga pemasyarakatan atau kalau dalam perspektif rancangan KHP baru ini denda maksimum kategori 1 konon lagi dia mau membayak denda kategori 1 uang untuk makan saja pun dia tidak punya ini jadi persoalan sosiologis yang kita harus lihat nah soal abortus di pasal 467 yang dimaksudkan disini adalah abortus provokatus criminalus nah tetapi dalam kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Wamen Kumham tadi bahwa umur kehamilan itu tidak melebihi 12 minggu tetapi ini jadi bertabrakan dengan undang-undang kesehatan yang menyatakan usia kehamilan dalam rangka abortus yang demikian itu abortus provokatus medicinalus itu adalah jika kehamilan itu berusia 6 minggu mana yang akan kita pakai 12 minggu atau 6 minggu nah tentu disitu harus kita lakukan lagi sinkronisasi nah begitu juga aborsi ya dengan persetujuan dan tanpa persetujuan saya coba lihat perbandingan dari pasal-pasal yang ada ini dengan pasal-pasal di KUHP memang kita lihat ada yang mirip tapi ada juga yang ditambahkan ancaman pidananya sehingga dengan demikian tim penyusun agaknya sudah melihat itu dari soal pola pemidanaan nah di pasal 469 ada pemberatan pidana bagi dokter bidan para medis atau apotaker yang melakukan aborsi dengan penambahan sepertiga demikian juga pidana tambahannya ditambahkan dari apa yang diatur di dalam KUHP sebelumnya yaitu adanya pencabutan hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu lalu ada peniadaan pidana yang juga dapat kita lihat itu di dalam undang-undang terkait yaitu undang-undang kesehatan nah pengkosaan nah pengkosaan ini kita memang melihat bahwa ketika pasal-pasal ini juga dibahas dalam suatu seminar yang pernah saya ikuti di Jogja dulu UII nah ini pasal-pasal yang cukup krusial ketika kemudian pengkosaan itu kemudian dikatakan bahwa juga dianggap sebagai pengkosaan jika pertama korban percaya bahwa yang melakukan pengkosaan itu suami atau istri yang sah lalu persetubuhan dengan anak persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui orang lain itu pingsan atau tidak berdaya lalu persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental atau intelektual nah yang ingin saya soroti di sini adalah secara sosiologis apakah persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuan victim atau korban karena korban itu percaya itu suami atau istri yang sah apakah bisa begitu saja ini dalam bincang-bincang kami dengan Prof Kriminolog kita siapa Prof Tuh Bagus kami berbincang-bincang lalu Prof Rodi mengatakan lah apa mungkin suami atau istrinya mendekat dia masa bau keringatnya pun dia tidak bisa bedakan dengan yang datang kemudian ini katanya ya tapi kemudian kami karena orang pidana murni dengan Pak Jamin kami bilang ya barangkali bisa saja pada waktu itu hidungnya tidak tidak membaui dengan efektif sehingga yang dia duga itu datang adalah suami atau istri yang sah padahal sebetulnya bau badannya berbeda nah ini juga menjadi persoalan-persoalan yang tidak mudah untuk dipecahkan di tengah-tengah masyarakat kalau itu terjadi nah demikian juga perluasan istilah pengkosaan memasukkan kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut sendiri nah ini saya bandingkan dengan beberapa konsep sebelumnya ini tidak diatur kemudian ini juga yang ketiga adalah desakan dari beberapa kriminologo kriminolog memasukkan bagian tubuh yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain termasuk dalam hal ini merusak selaput darah seorang perempuan di bawah umur nah tapi kemudian kita juga akan melihat di sini bahwa perluasan istilah pengkosaan ini akan menyamakan perbuatan cabul seperti sodomo sodomi yang dilakukan oleh robot gedek FCR kemudian RS di Inggris ini menjadi serupa dengan pengkosaan nah tapi kalau HP kita sekarang masih membedakan itu sebagai suatu perbuatan cabul bukan pengkosaan karena dilakukan dengan sodomi tadi ini kalau kriminolog biasanya senang sekali membahas ini nah pelaku pengkosaan di sini tidak disebut dengan tegas pelakunya apakah harus seorang laki-laki seperti yang di pasal 285 sekalipun tidak disebut dengan tegas pelakunya harus laki-laki tapi 285 itu selalu dipersepsikan laki-laki karena dikatakan korbannya adalah perempuan tapi dari formulasi yang ada di pasal 477 ayat 2a maka di sini terbuka peluang bahwa pelaku pengkosaan bisa juga seorang perempuan nah demikianlah ibu bapak sekalian kita melihat bahwa pergeseran budaya juga bisa menjadi pertimbangan bagi kita untuk melihat bahwa hal-hal yang ada dalam pengaturan rancangan KOP baru ini tentunya juga tidak luput dari tujuan pemidanaan hal-hal yang sifatnya preventif kemudian resosialisasi dan rehabilitasi konflik uplosing kemudian tujuan yang bersifat religius dan kita juga harus lihat dalam kaitan dengan pedoman pemidanaan dan juga keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan demikian ibu bapak sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf karena sudah lebih 10 menit ya Pak Bernard terima kasih Pak ini Profesor Mompang ini memang ancamannya ngeri juga lewat dia setengah jam sebenarnya tapi karena dia mengutip saya tapi tadi jadi saya takut siapa yang tidak takut dengan Profesor saya tapi jadi itu kasus itu dia pakai tapi yang sebenarnya yang paling banyak bersentuhan dengan Profesor saya tapi itu adalah Profesor John Piris di Surabaya saya kira kasus ini tidak akan terulang jarangan di ancam Bang 10 menit lah karena Pak Wamen akan juga meninggalkan kita sekitar setengah enam atau jam lima lewat sepuluh empat silahkan Bang The Living Law itu tercantum dalam pasal 18 jadi bukan sesuatu yang apa ya diragukan sebenarnya negara menjamin itu kalau kita baca baik-baik itu dan saya kira Yonkers maupun Ewan Erlich ya sosiolog abad 19 itu di mengatakan bahwa hukum positif kalau mau efektif berlaku harus berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan Cornelis van Vollenhoven itu temannya Yonkers Yonkers jadi hakim di Jawa Timur Vollenhoven jadi menteri kehakiman di Belanda dia berhasil menyusun 19 wilayah hukum adat itu secara hukum seperti itu jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Menteri itu sepakat saya sepakat setuju perlu itu dihidupkan ya walaupun Mahkamah Agung sudah meniadakan kamar adat gabung ke kamar perdata persoalan-persoalan ini sebetulnya harus menjadi perhatian kita Pak Bernard oke saya kira munculkan apa bahan saya saya hanya kebagian sekitar sedikit saja empat pasal kalau tidak salah itu ya konstruksi hukum tetanegara terkait dengan perlindungan harka dan wartabat presiden dan laki-presiden intinya ada pada yang pertama itu yang memuat tentang Pancasila sebagai bisi negara ya ada dua sila ketuhanan yang mahasiswa dan kemanusiaan yang adil yang beradab itu moralitas kenegaraan yang harus kita rawat ya dia akan menurunkan nilai-nilai yang sifatnya sangat mendasar itu ke kauha pidana maupun kuham nanti yang baru maupun kauha perdata yang baru dan seterusnya ya konstruksinya begitu seterusnya lanjut poin dua nah itulah sebabnya saya mau menatakan bahwa dasar moralitas kenegaraan bertumpu pada dua sila itu moralitas ketuhanan dan moralitas kemanusiaan dalam konteks bernegara dan berperintahan di Indonesia ini terdapat dalam sila pertama dan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tentu saja yang diatur di dalam pasal dua undang-undang nomor 12 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan sumber dari segala sumber hukum itulah Pancasila dan dia harus memang menurunkan kearifan kearifan lokal lokal wisdom legal wisdom yang bersifat tidak saja kebijaksanaan tapi juga kebajikan itu harus dipertahankan berikut pasal 1 ayat 3 seterus darah undang-undangan dasar negara lebih ke Indonesia mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum jadi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara bermasyarakat berdemokrasi berpolitik dan beragama harus diatur dengan hukum dan berdasarkan hukum itu terutama menjaga harkat dan martabat presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan lanjut pasal 4 presiden Republik Indonesia kita tahu bahwa dia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar ayat 2 dalam melakukan kewajiban dibantu oleh seorang wakil presiden dua orang ini suka atau tidak suka primus presiden terpares dalam proses demokrasi menang dalam pembelian umum yang legal yang sangat demokratis kita harus menghargai dan menghormati dalam proses bernegara dilebihkan dari warga negara biasa saya kira jadi kalau ada yang menghina melecehkan presiden saya kira kita harus tolak karena teologi kita kitab-kitab suci agama kita keyakinan teologi saya dalam agama kristian protestan juga seperti itu hargailah pemerintah kan begitu jadi kita harus menolak itu tindakan-tindakan ya pelecehan ya menurunkan harga kata-kata mertawad ya mendiskreditkan presiden sebagai presiden itu pidana harus mengatur ya lanjut pasal 27 ini bagus segala warga negara bersemahan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah anda itu tanpa ada kecualinya ini misi sakra ya misi suci suatu misi suci bagi semua warga negara itu untuk menjunjung hukum dan pemerintahan ya tanpa kecuali pemerintahan itu yang paling tinggi presiden menjunjung menghormati menghargai jangan dilecehkan saya kira tidak bisa lanjut kemudian tahap MPR nomor 18 tahun 98 tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah jelas dan disinggung oleh 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 Pak Waben itu dalam berbagai kesempatan itu juga ada orang yang mau menggantikan ya menggantikan seenaknya dasar negara kita ya saya kira partai-partai juga kalau kalau memang partai-partai politik maksud saya ya menghienati ideologi negara ya makamah konstitusi berwenang untuk membubarkannya setelah proses hukum itu ada pada pemerintah jangan dibiarkan seperti ini terjadi lanjut kemudian tahap MPR tentang etika kehidupan berbangsa ya ketika kehidupan berbangsa bersumber dari ajaran agama yang bersifat universal itu kan tetap MPR jadi kalau bersumber dari dari kehidupan berbangsa dan ajaran agama saya kira hukum agama bisa dimasukkan dalam the living law juga yang sifatnya universal menurut MPR ini yang sifatnya universal ya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tercermin dalam Pancasila itu Ehone Erle mengatakan hukum yang hidup juga nilai-nilai luhur tidak sekedar hukum adat hukum agama dan sebagainya rasa keantilan sosial sense of social justice itu adalah the living law walaupun dia sifatnya metayuridis tetapi harus dipenjai oleh para ahli teori-teori hukum dan ilmuwan-ilmuwan hukum itu dan tata kerama kita edika kehidupan berbangsa itu dalam bidang politik ya harus menjaga tata kerama toleran dan tidak arogan tidak arogan untuk memaki-maki seenaknya persediaan di medsos maupun di jalanan kita menolak itu ya selepas 10 harus menolak itu dengan keras di depan pak wakil menteri hukum dan hak selepas 10 harus menolak itu dengan keras ya lanjut dari sumber sumber hukum yang dikutip selain yang tidak dikutip ya sederhana menjadi keharusan atau kewajiban bagi semua warga negara untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat persediaan bagi persediaan Republik Indonesia segala warga negara wajib menjenung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya itu penting dan dalam perspektif yang lebih jelas lagi ada kewajiban konstitusional ini istilah yang menarik ada kewajiban konstitusional sebagai warga negara untuk menghormati menjunjung pemerintahan khususnya presiden dan wakil presiden serta melindungi harkat dan martabat dengan tidak ada tidak ada kecualinya lanjut nah konstitusi hukum pidana untuk pelindungan harkat dan martabat presiden dan laki presiden dalam konsep KUHP ini tata negara sebagai umbrella ek saya turun ke undang-undang buku pidana lanjut ya pasal 2 17 setiap orang yang menyerang diri presiden atau wakil presiden yang tidak termasuk dalam kredit pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara pada yang lama 5 tahun saya sependapat dengan itu ya dan penjelasannya menegaskan seterusnya bahwa tindak pidana penyerangan diri seorang pada umumnya dapat merupakan berbagai tindak pidana seperti penganian dan melakukan kerasan dan seterusnya nanti dibaca ya lebih lanjut dibagikan lanjut pasal 2 18 setiap orang yang dimuka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 3 tahun 6 bulan atau pidana diantara paling banyak kategori 4 ya kategori 4 kan sudah tinggi banget itu bayarnya ya kalau kategori 1 sampai 2 3 itu masih ringan-ringan sedikit 2 tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelahan diri ya kalau untuk kepentingan umum dan pembelahan diri boleh juga dikecualikan itu ya tapi nanti terserah hakim lah dipanggadilah memutuskan seperti apa lanjut ya penjelasan pasal 218 menegaskan tidak perlu dan dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan ya merendahkan dan saya Pak Menteri mengusulkan sedikit sedikit keginitan lah merupakan kerenahan dan menghina dimasukkan baru atau merusak nama baik dan harga diri karena kita mencermati ya saya sedikit lancang untuk menambah ya frase baru gitu ya sama sekali bukan novelty tapi ya kita kan ditugaskan untuk mencermati kamu teratur dan ayat 2 saya kira ada juga masukan-masukan baru itu nanti seterus-seterusnya bisa membaca aja saya mau memperpendek waktu supaya narasumber yang lain juga ada waktu untuk itu lanjut nah pasal 2.19 nanti baca ya nanti dibaca diringan sekali penjelasan pasalnya cukup jelas jadi tidak perlu saya menjelaskan itu lagi karena saya setuju ya lanjut pasal 2.28 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya 2.18 dan pasal 2.19 hanya dapat dituntuk berdasarkan aduan jadi delik aduan ya nah itu ya tinggal yang mengadu itu presiden apalagi presiden nah kalau presiden apalagi presiden mengatakan ya gak usah lah apakah dalam menghukum acara itu ada norma baru bisa saja Pak Menteri dan dan Pak Hakim yang mulia ya ini delik aduan ya jadi agak ya kalau orang seperti Pak Jokowi kan ya gak usah lah tapi seorang presiden yang otoriter dia langsung seperti Trump itu naik darah itu mudah-mudahan tidak seperti itu lanjut teman-teman ya penghinaan dan pencemaran terhadap pemerintah nah ini juga setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan ya betul terhadap pemerintah dipidana juga ya di Amerika baru-baru ya seorang senator bukan senator seorang tim kempanye Trump ya yang menghina parlemen dihukum menghina parlemen menghina lembaga-lembaga negara itu dihukum nah Pak Wawen saya belum baca seluruhnya tapi kalau itu dimunculkan juga bagus tidak boleh menghina makamah konstitusi karena di dalamnya berisi hakim-hakim yang sangat mulia gitu jangan menghina DPR dan DPD ya bisa menghina orang-orangnya lah jangan lembaganya nah peradaban politik kita kan harus dibangun kesana dan saya kira undang-undang KUHP ini ya sifatnya sangat transformatif sangat bagus lanjut gak perlu saya menjelaskan penjelasan pasal itu ya terus ya selesai seterusnya terima kasih banyak-banyak Pak Wawen Pak Hakim yang belia oke saya kira itulah kekhasan dari Prof. John Firas selanjutnya filosofisnya itu sangat jelas tapi kadang kita juga bingung karena filosofi ini kan menjadi apa membuat kadang membuat bingung juga gitu ya tapi kalau sudah bingung berarti sudah berhasil ya pokoknya kami sudah bingung berarti Prof sudah berhasil gak apa-apa penggembalaan dari pendeta Alberto Sepati saya kira ini penting bagi kita karena beliau ini juga termasuk di grup-grup membicarakan tentang bagaimana apa pasal 284 begitu ya saya gak tahu pendeta ini tahu pasal 284 itu dari mana tapi kita mau dengar aja dulu seperti apa silahkan Pak Pendeta ya terima kasih selamat sore sudah secara Pak Wemen selamat sore Pak Hakim Pak Febri selamat sore dan sudah secara semua Pak Bernard terima kasih saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak Bernard sudah secara pertama-tama saya ingin dikatakan dulu bahwa sebagai orang yang bukan ahli hukum maka saya bicara sebagai ahli hukum torat maka saya bicara dari sudut pengalaman aja di lapangan ya sudah secara bukan teori-teori macam-macam meskipun nanti akan saya singgung sedikit saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh Pak moderator bahwa apakah RKUHP ini cukup memenuhi rasa keadilan kesetaraan dan kedua apa yang disampaikan juga oleh Pak Wamen tadi adalah apakah RKUHP ini betul-betul sudah memang menampung keaneka ragaman yang ada di Indonesia dan ini yang menurut saya kan harus kita uji jadi oleh karena itu saya akan nanti membidiknya dalam tiga hal saja tiga pasal yang pertama soal penistaan agama dan yang kedua adalah soal perzinaan dan ketiga adalah soal kumpul kebok lebih enak ngomongnya begitu ya sudah secara daripada cohabitation tapi sebelum saya bicara tentang tiga ini saya akan mulai dulu dari satu hal penting sejak reformasi kalau sudah suara Bapak Ibu memperhatikan kita melihat dua kecenderungan yang terjadi di tengah bangsa Indonesia ini dua kecenderungan itu adalah artinya sebetulnya satu kecenderungan yang muncul memberikan efek pada dua hal kecenderungan itu adalah makin menguatnya konservatisme agama di Indonesia setelah reformasi konservatisme agama ini itu mempengaruhi kehidupan yang pertama adalah kehidupan masyarakat berubah cara kita berbahasa banyak perubahan dalam segi fashion perubahan dari segi makanan perubahan dari segi sosial budaya protes-protes di dalam konteks sosial budaya adat istiadat dan sebagainya oleh karena pengaruh agama tertentu dan sebagainya itu terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya konservatisme agama tetapi hal kedua yang justru menjadi persoalan bagi kita adalah justru konservatisme agama itu juga menyentuh sisi politik dan hukum terutama di dalam konteks kebijakan-kebijakan politik dan hukum baik hukum di dalam konteks lokal maupun di dalam konteks nasional kita tahu sudah sudah banyak sekali perda-perda banyak sekali yang namanya apa namanya keputusan gubernur atau bupati dan sebagainya sebagainya itu yang justru memperlihatkan adanya konservatisme agama ini yang justru menguat dan selakanya adalah bahwa di dalam konteks nasional konservatisme agama itu kelihatan bahkan sampai belakangan ini mohon maaf Pak Uwamen belum lama ini ketika merespons tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 soal perkawinan bukankah dari Kemenkumham maupun Kementerian Agama mengatakan tidak setuju dengan perkawinan beda agama bagi saya itu tidak realistis di tengah-tengah situasi yang beragam etnik dan agama bagaimana mungkin satu pernikahan beda agama yang sudah dari dulu dilakukan sampai sekarang tapi kemudian negara mengatakan kita tidak setuju terhadap perkawinan beda agama dan ini efeknya sebagai pendeta sudah-sudah saya mengalami sekali begitu banyak orang yang karena sudah jatuh cinta dengan mereka yang berbeda agama tetapi kemudian menghadapi kendala-kendala di hidup capil mereka memutuskan untuk menjadi untuk hidup kumpul kebo cohabitation itu itu terutama untuk kelompok-kelompok yang secara ekonomi menengah ke bawah untuk kelompok yang menengah ke atas tidak ada masalah mereka bisa pergi ke luar negeri ke Singapura ke Thailand ke Australia ke Amerika nikah balik lagi tapi untuk mereka yang secara ekonomi menengah ke bawah tidak punya pilihan lain akhirnya mereka kumpul kebo dan ke depan nanti sudah-sudah kita akan lihat betapa nanti efek dari kebijakan negara yang mengharamkan kawin beda agama ini justru mereka sendiri akan kemudian dipenjarakan oleh karena adanya undang-undang yang berbicara tentang percinaan maupun cohabitation jadi negara justru sedang menjebak rakyatnya sendiri di dalam konteks yang seperti ini lalu dari mana undang-undang itu muncul menurut hemat saya dan menurut perkiraan saya kemungkinan itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konservatisme agama yang sekarang sedang masuk di dalam konteks Indonesia kita lihat belum lama ini undang-undang nomor 17 2022 tentang Sumatera Barat itu undang-undang bagi saya itu kesalahan fatal sekali luar biasa karena apa dia mengatakan bahwa ini undang-undang ini karena Sumatera Barat itu di di apa namanya dikuasai oleh adat Minangkabau dimana adat besan di syarak dan syarak besan di kitab buloh artinya semuanya itu harus pada kitab suci tetapi lupa bahwa disitu juga ada orang mentawai yang hampir 90% kristen dan bagaimana mungkin satu undang-undang yang seperti ini yang sifatnya partikularistis bukan universalistis yang sifatnya sempit eksklusifistik justru ditok disahkan oleh DPR dan disetujui oleh pemerintah ini ironis desuara karena pada saat yang sama pemerintah sedang menggalakan sosialisasi kemana-mana terhadap Pancasila dan juga tentang moderasi beragama jalan tengah yang seperti yang dikatakan oleh Profesor Ed Hiarich tadi ya tapi yang terjadi justru sebaliknya yang terjadi adalah justru konservatisme agama itu memasuki seluruh undang-undang produk-produk kebijakan-kebijakan politik dan hukum kita lalu kemudian dia mengerangkeng masyarakat kita sehingga kita tidak punya pilihan dan efeknya adalah bahkan bahkan keputusan masalah-masalah private kita itu pemerintah dan negara ikut campur apa urusannya pemerintah kalau saya memilih istri saya adalah sesama perempuan dan orang beda agama apa urusannya dari mana itu semua itu adalah muncul dari salah satu tafsiran agama bukan agama ya secara umum karena di dalam agama sendiri banyak tafsiran-tafsirannya dan ini muncul cuma dari salah satu tafsiran agama yang celakanya adalah sempit eksklusivistik primordialistik dan partikulastik dan ini yang yang saya sayangkan ketika kita bicara tentang tiga undang-undang atau tiga pasal ini yaitu pasal tentang penistahan agama yang kedua pasal pasal tentang persinahan dan cohabitation ketiga-tiganya itu sudah saya sudah perhatikan selalu muncul justru di negara-negara yang menggunakan payung agama lebih kuat atau bahkan kalau di Amerika justru di tempat-tempat yang dikuasai oleh Kristen konservatif dimana agamanya juga lebih kuat bahasa agama itu lebih kuat justru ketiga undang-undang ini yang justru apa namanya terlihat sekali pengaruh dari konservatisme agama itu yang mempengaruhi nah sudah saya masuk sekarang di dalam konteks yang pertama penistahan agama saya setuju dengan Pak Wamen bahwa kalau di Belanda itu itu digunakan untuk melindungi kaum minoritas tapi hampir semua undang-undang di sini termasuk ketika pemerintah berusaha mengajukan RUU KUB saya dipanggil oleh Pak Menteri waktu itu coba kasih komentar untuk tentang RUU KUB kerukunan umat beragama saya katakan oleh Pak Menteri kepada Pak Menteri ini saya ingin tanya Pak Menteri ini kerukunan ini untuk siapa ini karena seandainya saya kasih contoh langsung kepada Pak Menteri seandainya waktu itu konflik antara teman-teman dari organisasi besar atau apa namanya PGI dengan Saksi Yofa kira-kira kira-kira yuk akan bela yang mana demi kerukunan ini bela PGI bukan bela Saksi Yofa juga kalau MUI lagi konflik dengan Ahmad dia pasti yang dibela MUI lah kerukunannya dimana artinya adalah undang-undang ini kan seringkali yang dibilang namanya penistaan agama itu bukan penistaan agama tetapi penistaan terhadap salah satu tafsiran keagamaan itu yang sedang dijaga sebetulnya melalui undang-undang yang sangat karet ini kenapa dia karet? tadi Pak Wamen sudah mengatakan di Sumatera Utara Melina Meliana itu dia cuman mengeluh saja mengatakan itu kenapa? ya suaranya tolong agak-agak keras lalu dia ditangkep kenapa dia ditangkep? undang-undang mana yang menangkapnya? bukan undang-undang bukan hukum masa Pak kekuatan masa kalau kita mengatakan bahwa di Indonesia ini ada hukum enggak juga ada bagian-bagian tertentu dimana kekuatan masa itu justru lebih mempengaruhi daripada hukum itu sendiri bukankah bukankah pilkada 2017 di DKI itu memperlihatkan gimana kekuatan masa itu lebih mempengaruhi daripada hukum itu sendiri jadi sudah kita lihat juga misalnya satu contoh saya minta maaf ini sebuah pertanyaan Ferdinand Hutahian dia mengatakan Allahmu kuat atau Allahmu lemah Allahku kuat dan sebagainya saya bingung itu siapa yang kenapa dia mesti masuk penjara kalau bicara di dalam konteks kekristianan Allah kita tuh lemah banget sampai disalibkan apa yang salah di situ kalau di dalam konteks kristianan gak ada Allah yang kuat yang kuat kalau kuat itu bukan dalam kuat di dalam konteks kekuatan untuk untuk menindas atau untuk melawan dengan kekuatan senjata kalau kuat itu di dalam konteks kuat kasih bukan kuat di dalam konteks kekuatan otot jadi oleh karena itu dan ketika dia bicara tentang Allah lemah biasa-biasa aja di kekristianan juga itu soal tafsiran saja tapi bukankah dia juga masuk penjara untuk hal-hal yang bingung apakah Allah tersinggung dengan begitu nah ini persoalan yang jadi oleh karena itu sudah suara ada kasus-kasus lain dimana Leah Eden apa yang salah dari Leah Eden ketika dia meyakini satu keyakinannya sendiri dan sebagainya dia tidak lakukan kriminalitas sana-sini dan sebagainya tetapi hanya karena tafsirannya berbeda dia dimasukkan ke dalam penjara jadi sudah suara ini undang-undang dengan pasal karet ini sebetulnya bagi saya sangat-sangat membahayakan tetapi disini memunculkan betapa dibalik undang-undang ini konservatisme agama itu yang seringkali untuk melindungi salah satu tafsiran dari agama itu begitu kuat yang kedua saya bicara tentang undang-undang perjinaan dan habitation sekalian kumpul kebo sudah suara saya ingat tahun 2018 saya masih juga pengurus PGI itu ada beberapa ada satu kelompok orang yang kebanyakan para profesor dari universitas negeri yang terkenal di Bogor dia datang ke sini lalu dia ingin meyakinkan kami supaya tolong ditopang supaya yang namanya perjinahan dan kumpul kebo itu bisa dikriminalkan tentu saja sudah kami menghargai apa yang dia katakan karena bukankah yang namanya perjinahan dan kumpul kebo juga dilarang oleh agama tetapi yang kami belum bisa terima adalah bahwa dia tidak menjelaskan kepada kami apa efeknya kalau itu dijadikan hukum kan kita tidak bicara soal hukum tetapi apakah ketika dia jadikan hukum dia justru menjadi persoalan baru lagi yang lebih lebih dasyat lagi karena dia tidak punya penjelasan seperti itu ketika kami tanya kami bilang kami belum bisa menerima untuk soal begini memang dia pulang tetapi justru ketika membaca RKUHP ini saya bisa lihat bahwa perjuangan mereka ternyata berhasil masuk di dalam RKUHP sehingga memang dia muncul sebagai sehingga mereka yang menjalani melakukan perjinahan dan cohabitation itu nanti akan dikriminalkan bagi bagi saya apa yang mereka lakukan ini sebetulnya adalah sebuah sikap yang sangat sentimentalistik tidak rasional sikap sentimentalistik ini adalah ketika kebenaran itu sudah ditentukan duluan lalu kemudian dia cari rasionalisasi sikap rasional adalah kita bersama-sama mencari kebenaran kemudian kita akan bersama-sama menelitinya efek-efeknya kita akan meneliti segala macam konsekuensi-konsekuensinya baru kemudian kita sepakati bersama nah sikap yang seperti ini sudah-sudah yang sentimentalistik ini yang ternyata bagi saya adalah justru sekarang lagi menguasai para politisi para birokrat kita bahkan anggota DPR kita karena bagi Weber sudah-sudah sikap sentimentalistik ini adalah pikiran-pikiran dimana orang berpikir bagaimana dia memperjuangkan sesuatu bukan untuk tujuan yang baik yang kelihatannya baik tetapi sebetulnya dia untuk mendapatkan mendapatkan konstituen sebetulnya dia gak mengajak orang untuk berpikir kritis tapi dia untuk mengajak orang untuk menerima saja apa adanya karena bukankah ada-ada kekuatan agama yang menjustifikasi apa yang sudah kebenaran yang sudah disampaikan itu nah ini persoalannya sudah-sudah jadi bagi saya ini sesuatu yang harus kita 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 waspadai bersama-sama memang agama itu melarang sudah-sudah perjinaan Yesus sendiri mengatakan begini kalau kalau kita membaca dari apa namanya itu masuk di dalam peraturan hukum ketujuh tidak boleh berjina tapi Yesus malah lebih gila lagi maksudnya Yesus katakan kalau kamu melihat seorang perempuan ya kalau dibalik juga perempuan melihat laki-laki ya kalau kamu melihat perempuan dan kamu punya desire kamu punya napsu kamu sudah lakukan perjinaan sebetulnya dalam hatimu kenapa Yesus katakan gitu Yesus ingin katakan undang-undang itu itu bisa membuat kamu itu tidak tidak berjina tidak melakukan perjinaan tapi tidak bisa menghilangkan niatmu pikiran-pikiran kotormu kamu masih ada di sini yang aku mau adalah bahkan pikiran kotormu sendiri hatimu sendiri bersih total jadi bukan kemunafikan yang dimunculkan tidak ngikutin tetapi ternyata dalam hati pengen tetapi gak bisa karena ada undang-undang bukankah itu kemunafikan karena takut masuk penjara bukankah itu kemunafikan sebetulnya nah sayangnya dengan undang-undang ini yang kelihatannya bagi saya terlalu utopis karena undang-undang ini pemerintah atau negara berharap masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang saleh yang suci yang kudus itu urusan agama itu bukan urusan dari negara negara hanya berurusan dengan sepanjang tidak ada penindasan sepanjang tidak ada ketidakadilan sepanjang tidak ada orang yang didominasi dan dilakukan hegemoni dan sebagainya sepanjang itu dilakukan suka sama suka kita gak ada urusan negara gak ada urusan dengan itu nah sudah terakhir efeknya apa efeknya adalah bahwa ketika undang-undang ini terjadi aparat negara dan masyarakat itu akan mudah sekali intervensi punya justifikasi untuk intervensi daerah-daerah private kita kamar-kamar hotel kamar kos kamar rumah anda segala macam tidak ada tempat yang aman lo undang-undang ini gak ada saja sekarang sudah aparat bisa datang mengintervensi masyarakat bisa datang mengintervensi apalagi undang-undang ini ada makin ada justifikasi makin mengerikan sebetulnya jadi menurut saya adalah yang ada dua hal sebagai kesimpulan yang pertama untuk ketiga hal ini undang-undang ini tidak cukup realistis di dalam konteks secara ideal seharusnya orang itu mematuhi sebuah moral itu karena 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 memang panggilan dari dalam hati nuraninya bukan karena paksaan dari luar dan negara bagi saya sudah terlalu memaksakan untuk orang jadi saleh jadi kudus dengan dengan undang-undang yang mengatur moralitas individu dan yang kedua yang paling utama adalah efek dari undang-undang terutama cohabitation maupun maupun perzinaan ini akan mengorbankan paling sedikit lima yang pertama dia korbankan orang miskin yang selama ini tinggal bersama sudah menganggap suami istri karena tidak tidak punya dana untuk membayar apa namanya biaya pernikahan yang kedua masyarakat adat yang dari dulu tinggal bersama dan sebagainya sudah biasa sudah menganggap diri sebagai suami istri tidak pernah dicatat segala macam tiba-tiba mereka bisa jadi penghuni penjara yang ketiga adalah dia akan mengorbankan kaum perempuan terutama kaum perempuan yang miskin yang karena kemiskinannya tidak ada dia dipaksa untuk menjadi PSK mereka ini akan ditangkap dikriminalkan dan keempat adalah yang akan menjadi korban adalah anak-anak oleh karena anak-anak ini tidak boleh yang namanya persinan dan sebagainya anak-anak ini kemudian dipaksa untuk menikah secara cepat dengan segala macam sehingga akibatnya akan meningkatkan pernikahan anak-anak dan terakhir adalah justru mereka yang terpaksa tidak bisa menikah karena ditolaknya kawin beda agama mereka ini kemudian akan dipenjarakan juga oleh negara demikian oleh karena itu pertanyaan yang paling akhir adalah apakah memang RKUHP ini cukup berpikir plural memperhitungkan kanekaragaman bangsa kita terima kasih ya baiklah pendapat pak pendeta tadi mengakhiri pendapat para panelis kita pada siang hari ini oleh karena dari pak wamen sampai pembicara terakhir laki-laki pak wamen maka bang bernard meminta saya menjadi asisten moderator disini jadi saya mau buka kartu nih pak wamen begitu ceritanya mail panel ini jadi supaya gak kelihat Bob John kayaknya lihat saya agak begitu ya gitu ya jadi saya mau disclaimer dulu kenapa tiba-tiba nama saya tidak ada di flyer lalu tiba-tiba saya duduk disini pak wamen tapi saya senang karena pak wamen duduk sampai sore hari ini pak wamen sebenarnya kita masih ada sesi penanggap tiga dosen yang akan memberikan tanggapan dari online tapi saya lihat pak wamen tadi agak setengah mengantuk hanya memang saya lihat pak wamen ini serius baru sore ini saya lihat pak wamen senyum senyumnya itu senyum yang saya dapati waktu undang-undang TPKS disahkan tapi mungkin karena undang-undang RKUHP ini masih dalam proses pak wamen belum bisa senyum lepas so sore hari ini saya ingin pak wamen menanggapi empat membicara kita yang hebat ekspert-ekspert semua ditutup oleh ahli hukum di akhirat jadi saya ahli hukum taurat maksud saya nanti prof john lagi ini dan pak wamen saya mau katakan saya keder ini semua adalah dosen saya saya hadir disini bukan karena sebagai wartawan tapi karena ini dosen-dosen nih ini saya agak keder jadi silahkan pak wamen memberikan tanggapan mulai dari pak jamin prof mompang prof john dan pak pendeta albert silahkan pak wamen sebelum keluar meninggalkan ruangan ini karena saya lihat tadi mau pingin pamit silahkan mau berdiri atau mau duduk di tempat silahkan siap duduk saja makasih mbak sonnya jadi mbak sonnya ini sangat membantu saya waktu kita merumuskan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan sampai akhirnya bisa disahkan saya kira saya tidak akan berkomentar banyak tapi saya akan menyampaikan dengan apresiasi dan terima kasih mulai yang paling terakhir pak albertus pati saya terima kasih sekali pak jadi apa yang kita susun ini dan hari ini bapak mencoba melihatnya dari perspektif yang lain saya kira ilmu hukum apalagi hukum pidana bukanlah menara gading yang tidak melihat kanan dan kiri tetapi ketika kita akan memformulasikan suatu aturan pasti kita akan melihat dari berbagai aspek saya catat betul apa yang bapak sampaikan baik itu terkait penistan agama pohabitasi maupun perjinahan terima kasih pak pendeta saya kira kalau yang disampaikan oleh prof. John Piris ini beliau sangat filosofis dan meskipun saya juga profesor tapi seperti kadang-kadang oleh pak Bernard kadang-kadang saya juga gagal paham apa yang beliau sampaikan tetapi karena yang beliau sampaikan itu setuju terhadap pasal-pasal tersebut maka apa yang beliau sampaikan itu akan menjadi landasan bagi kami juga untuk membangun argumen terima kasih banyak prof. John Piris prof. terima kasih tadi ada beberapa pertanyaan memang terus terang saja ada dari 14 isu krusial termasuk masalah unggas kohabitasi kemudian apa namanya soal penggelandangan kemudian soal apa menyakiti hewan dan lain sebagainya ini memang sedang menjadi pertimbangan kami tapi itu belum final kemungkinan ini kami masih berandai-andai bisa saja itu memang di take out jadi bisa saja seperti penggelandangan kami pun berpikir setelah mendapatkan masukan ini sebetulnya cukup hanya pada level perda karena untuk ketertiban dan lain sebagainya dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Jamin Ginting terkait hukum yang hidup dalam masyarakat dan ada kekhawatiran dalam soal penegakan hukum ini tentunya menjadi catatan bagi kami dan pasti akan kami pertimbangkan sekali lagi Pak Bernard Pak Jamin Pemampung Pak John Piris Pak Pendeta dan Mbak Sonja dan terutama kepada Dewan Gereja Indonesia dari lubuk hati yang paling mendalam saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang amat sangat besar dan saya menyebut baik Pak Bernard untuk kita melanjutkan diskusi ini tetapi per tema sehingga itu bisa dikupas tuntas dan saya kira kita masih punya waktu sekali lagi terima kasih saya mohon pamit karena memang dari awal saya bilang saya hanya ada waktu sampai dengan jam 1730 sekali lagi saya kira ini bukan pertemuan kita yang terakhir tapi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kita membahas isu-isu yang bisa paling tidak memberikan support bagi kami terhadap argumentasi argumentasi yang kami gunakan dalam pembahasan nanti di DPR sekali lagi terima kasih baik kita berikan tepuk tangan buat Pak Wamen luar biasa sampai sebentar lagi setengah enam tapi bolehkah saya mengundang Pak Wamen untuk berfoto dengan para pembicara masih ada waktu kan oke saya mau mengundang Pak Wamen kalau tidak minta saya yang minta saya mengundang Bapak Hakim Konstitusi kita Pak Yusmit untuk datang bersama-sama dengan Prof. Eddy untuk berfoto dengan kita silakan silakan ambil posisi monggo iya Pak Febri sudah pergi ya mau saya undang juga Pak Febri oke izin Pak Febri untuk datang naik ke panggung kita akan foto bersama bang oh iya oke tunggu Pak Febri belum ada Pak Febri buka masker dulu Pak Febri hai lihatlah saya satu-satunya perempuan di panggung ini kakak pendeta Krisya bolehkah datang ke sini mewakili PGI oke supaya dua perempuan maksudnya Bang Bernard kalau cuma satu Prof. John mau marah sama saya sendiri kenapa Bapak Prof oh kami mau diapit oke saya kira ini foto meskipun tidak seimbang ya masih ada dua perempuan baik terima kasih sekali lagi tepuk tangan buat Pak Wamen Kumham yang sudah berkenan bersama kita sampai pada pukul 1730 ya makasih Pak Wamen luar biasa pakai iya silakan ini Pak Wamen dengan Prof. John ini memang luar biasa stylenya sore hari ini iya begitu sama gayanya saya lihat hijau-hijau juga ya saya mohon para peserta meskipun Pak Wamen Wamen Kumham akan meninggalkan ruangan tetap stay para peserta biarkan Pak Wamen yang meninggalkan ruangan seminar kita kita akan melanjutkan seminar kita dengan sesi tanggapan oleh karena itu bolehkah yang lainnya tetap mengambil posisi duduk biarkan saja Pak Wamen yang meninggalkan ruang seminar saya ingin tolong Zoom-nya sudah disetting kah baik ini karena menjelang maghrib saya kira sudah dari siang tadi kita disini tapi tidak mengurangi esensi seminar kita sore hari ini saya kira diskusi RKHP ini berat tetapi akan menjadi ringan nanti semakin di sesi pertanyaan saya akan mengundang secara online tiga penanggap atau yang bersedia memberikan komentar dalam seminar mencermati rancangan KUHP kita pada dalam pembangunan hukum Indonesia ada tiga pakar hukum yang bersedia memberikan komentar atau tanggapan atas paparan dari Pak keynote speaker Wamin Kumham dan empat pembicara saya mengundang Bapak Doktor Budiman Sinaga dosen hukum tata negara dari Universitas HKBP Nomensen apakah sudah tersambung bolehkah saya cek suara Pak Budiman apakah sudah bergabung dengan kami sepertinya sudah ngacung tangan tapi tolong mic-nya di open Reinhardt boleh dibuka mic-nya saya lihat please ini Reinhardt lagi jalan-jalan ini oke silakan Pak Budiman Sinaga akan menyampaikan oleh karena waktu kita sangat sudah terbatas ini sudah setengah enam bolehkah Pak Budiman memberikan tidak lebih dari tadi lima menit ini kok Bang Bernard sudah kurangi lagi lima menit jangan lebih dari lima menit oleh karena akan ada sesi tanya jawab dan tentu saja saya akan mengingatkan karena Bang Bernard tidak sanggup untuk mengingatkan oke berikan kesempatan Pak Budiman kami berikan ruang saat ini ya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan suaranya belum keluar coba cek suara sudah bisa kita tidak mendengar suara Pak Budiman saya sudah mungkin di ruangan ini saya tidak tahu apakah di Zoom sudah terdengar di Zoom sudah terdengar selamat sore oh sudah terdengar silakan Pak Budiman ya terima kasih kepada para senior para guru saya ya khususnya kepada Pak Menteri tadi sudah memberikan penjelasan dan kepada yang mulia Hakim Konstitusi Dr. Yusmik yang mungkin masih mendengar di sana saya coba memberikan tanggapan dari salah satu pernyataan Pak Wakil Menteri bahwa beliau sering menghibur diri nah mengapa Pak Wakil Menteri ini menghibur diri karena kita sudah 77 tahun merdeka tidak kunjung berhasil melaksanakan amanat undang-undang dasar kebetulan bulan ini adalah bulan peringatan kemerdekaan jadi saya ingin mengaitkannya kepada hal-hal yang berkaitan kemerdekaan lajimnya dalam ilmu-ilmu kenegaraan kalau suatu negara sudah merdeka maka akan memperlakukan hukum yang baru dimulai dengan konstitusi yang baru kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undang atau hukum yang lain dan hal ini disadari oleh para pendiri negara kita oleh karena itu kita menemukan ketentuan dalam aturan peralihan yang pasal 2 yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini artinya para pendiri negara sebetulnya sudah mengamatkan supaya ada peraturan yang baru diaturan tambahan dijelaskan lebih jelas mengenai itu ada amanat kepada PSD khusus mengenai hukum pidana itu kemudian dilaksanakan dengan peraturan pemerintahan nomor 2 tahun 45 yang menyatakan bahwa badan peraturan masih berlaku kemudian kita juga menemukan undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana nah sayangnya sampai hari ini kita belum bisa melaksanakan amanat undang-undang dasar itu akibatnya apa saya berkali-kali diminta hadir di pengadilan sebagai ahli hukum tata negara untuk menjelaskan ketentuan dalam auha pidana yang tidak jelas terutama pasal 146 sebagai bahan untuk diskusi perenungan kita saya coba membaca dua naskah saja dari kitab undang-undang hukum pidana yang beredar di Indonesia yang pertama mengatakan mencerai-beraikan persidangan badan pembuat undang-undang tapi naskah yang lain mengatakan membuarkan suatu sidang badan pembentuk undang-undang jadi sampai hari ini kalau ada persidangan sebetulnya kita tidak pernah menggunakan naskah undang-undang yang yang sah karena yang wasahnya sebagaimana disampaikan Pak Wakil Menteri tadi adalah white book of handel white book for Netherlands India kemudian menurut undang-undang nomor 146 dikatakan bahwa isilah white book for Netherlands kemudian disebut white book kemudian disebut sebagai kitab undang-undang hukum pidana tapi isinya tidak berubah tetap dalam naskah bahasa Belanda oleh karena itu kebetulan disini juga hakim yang mulia hakim konstitusi saya mungkin bisa bertanya juga ketika ada orang mengajukan pengujian pasal-pasal undang-undang ketat undang-undang hukum pidana naskah yang mana yang diajukan para pihak itu apakah naskah white book pansrafre atau terjemahan yang beranekar agam itu ada dari Prof. Mulyatno misalnya ada Dalila Mintang dan sebagainya oleh karena itu kalau saya diminta pendapat mengapa RUHK KUHP ini dibuat bahkan saya mendorong kita semua yang mungkin tidak setuju untuk segera setuju rancangan KUHP dana ini terlepas dari berbagai kekurangan dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana ini ini akan meningkatkan wibawa kita sebagai bangsa yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan bisa saja nanti orang akan meledek untuk apa bangsa Indonesia itu merdeka dari Belanda dia masih menggunakan hukum-hukum Belanda Prof. John Ferris tadi sudah menyampaikan juga tentang keberadaan Pancasila secara ilmu hukum kata negara ilmu kenegaraan ilmu perundang-undangan kalau ada undang-undang itu harus punya sumber hukumnya kalau akan membuat undang-undang itu harus mempunyai landasan hukum nah landasan hukum sumber hukum yang digunakan untuk membuat white book Pansera Frey itu bukan undang-undang dasar 45 bukan Pancasila oleh karena itu memang kita harus segera memperlaukan undang-undang yang baru di tengah kekurangan-kekurangannya nah lantas apa penyebabnya sehingga lama sekali dalam prebrik hukum kata negara saya melihat di antara kelebihan undang-undang dasar 45 ada juga kekurangannya antara lain mengenai politik hukum bagaimana mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kita selama 70 tahun ini misalnya kalau tidak setuju dengan ketentuan dalam kau kapidana atau ingin melengkapinya kita menerbitkan undang-undang yang baru sekarang sudah banyak undang-undang yang membuat ketentuan dalam kau kapidana itu tidak berlaku atau seperti tadi disampaikan oleh wakil menteri ada banyak juga peraturan-peraturan perundang-undang yang akan dimasukkan dalam kau kapidana nah coba kita bandingkan dengan undang-undang sementara dalam undang-undang sementara pasal 102 dikatakan Bu Diman 5 menit sudah berakhir atau mau tambah setengah menit closingnya saya kasih kesempatan dalam undang-undang sementara dikatakan bahwa hukum perdata hukum dagang dan hukum pidana dan seterusnya diatur dengan undang-undang dalam kitab kitab hukum kecuali jika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri jadi memang kita selama puluhan tahun itu kebingungan akan membuat undang-undang yang terpisah atau dalam kitab tertentu nah nampaknya sekarang kita politik umumnya akan membuat hukum pidana itu dalam kitab tertentu nah kita hormati saja jadi saya ingin mengambil kesimpulan diantara kelemahan Tauha pidana itu sebagai bangsa ayolah kita terima supaya kita menjadi bangsa yang betul merdeka lepas dari peraturan perundangan pada masa sebelum kemerdekaan sehingga semua undang-undang berdasarkan undang-undang dasar berdasarkan Pancasila sebagai sumber sebagai landasan hukum terima kasih semoga saya sampaikan mendorong kita untuk segera menyetujui RUHP ini menjadi undang-undang terima kasih baik menit saya ingatkan silakan tolong di open mic Reinhardt apakah suara saya iya Pak Dekan silakan baik shalom terima kasih sebelumnya kepada panitia yang telah memberikan atau meminta kami untuk memberikan komentar terkait dengan kegiatan pada sore hari ini sayang sekali Pak Wamen sudah apa namanya sudah pulang duluan ya tapi mudah-mudahan apa yang nanti kami sampaikan ini benar-benar nanti diteruskan ya oleh panitia kepada Pak Wamen sehingga nantinya ketika berhadapan dengan DPR ya ketika RUHP ini akan dibahas kembali benar-benar sudah mengakomodasi segala macam aspirasi yang berasal dari masyarakat khususnya dari dunia kampus saya tadi cukup menikmati apa yang disampaikan oleh para penanggap juga tadi dari Pak Mompang dari Pak Jamin kemudian dari Pak John Piris dan Pak Pendeta Albet nah ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan disini dan yang akan saya sampaikan ini memang ada yang sifatnya sebenarnya mendukung mendukung apa yang disampaikan oleh para pembicara selain Pak Wamen tadi nah saya akan awali dengan pertama-tama tadi saya tidak menangkap dengan jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Wamen Kumham itu tentang bagaimana filosofi Pancasila ya itu dijadikan sebagai benar-benar sebagai filosofi di dalam menyusun rancangan KUHP ini ya karena bagaimanapun KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana yang kita miliki saat ini memang jelas sama sekali tidak ada atau katakanlah tidak didasarkan kepada filosofi Pancasila ya nah saya akan mulai dari dari filosofi kebetulan saya memang bukan pengajar hukum pidana tapi saya pengajar filsafat hukum ya baik di S1 dan S2 di UKSW jadi saya akan lebih banyak menyentuh ya hal-hal yang bersifat apa law filosofi atau filsafat hukumnya nah kalau kita berbicara dari sisi filsafat hukum Pancasila saya memiliki satu pandangan bahwa agak berbeda dengan yang sering dikemukakan oleh mungkin pihak-pihak tertentu ya termasuk tadi juga dari Profesor John Piris saya agak berbeda kalau dikatakan tadi yang kita utamakan itu adalah sila pertama dan sila kedua kalau kita berbicara apa namanya kita undang-undang hukum pidana ini kan sebenarnya intinya adalah bagaimana masyarakat itu berperilaku yang tidak membahayakan baik masyarakat dan terutama bagi negara itu sendiri ya bagaimana supaya mereka berperilaku yang tidak membahayakan merugikan ataupun mengancam baik masyarakat masyarakat disitu termasuk individu kelompok maupun yang dapat membahayakan negara nah sebagai orang Kristen saya kira kita juga kebutuhan komunitas kita disini hampir komunitas Kristen saya kira kalau kita baca juga di dalam sejarah apa namanya bangsa Tuhan Israel kalau kita lihat dari perjanjian lama itu sebenarnya sumber ketidak munculnya perilaku-perilaku yang membahayakan masyarakat membahayakan individu maupun membahayakan negara itu adalah apa sumbernya adalah adanya ketidakadilan nah itu ketidakadilan dan kesewenang-wenangan ya nah sehingga saya ingin menggarisbawahi seharusnya kalau kita lihat juga di dalam sejarah bangsa Indonesia ya sejak terutama setelah merdeka ya di masa order lama dan order baru ya sebenarnya sumber masalahnya itu adalah kepada masalah keadilan atau ketidakadilan terutama ketidakadilan sosial makanya saya ingin katakan bukan silah pertama dan silah kedua yang yang harus dikedepankan menurut saya ya tetapi silah kelima dulu nah jadi keadilan sosial dulu ya kalau keadilan sosial ini sudah bisa terwujud saya kira tidak tidak sulit mewujudkan silah-silah silah keempat silah ketiga silah kedua bahkan silah pertama tidak sulit ya nah jadi pertanyaan saya apakah KUHP ini RKU rancangan KUHP ini berorientasi seperti itu atau tidak ya itu nah tentu dalam hal ini supaya keadilan sosial itu bisa lebih terwujud melalui rancangan KUHP ini tentu kita harus melihat juga bagaimana rancangan KUHP ini bisa menjamin yang namanya keadilan sosial itu ya kesenjangan itu diperkecil sedapat mungkin ya kesenjangan itu nah kesenjangan sosial ekonomi nah itu yang pertama ya saya lihat Belanda padahal kan satu menit lagi terakhir ya oke baik-baik ya jadi itu yang ingin saya kemokan yang pertama nah kemudian berkaitan dengan tadi 14 apa tadi 14 isu krusial tadi saya hanya ingin menanggapi dua saja ya dua saja dan saya tadi agak bersetuju dengan Pak Jamin ya yang pertama tentang hukum yang hidup the living law saya sependapat itu tidak perlu masuk KUHP tetapi biarlah itu menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman kepada pelaku tindak pidana ya karena yang namanya hakim itu kan harus dipunya kemandirian ya jadi jangan sampai nanti the living law yang notabene itu belum menjadi hukum positif ya berdasarkan asas legalitas ya ini justru nanti berpotensi justru memunculkan masalah baru konflik sosial akan muncul dan ini tidak konsisten dengan sistem kodifikasi yang kita anut ya kita tidak konsisten dengan sistem kodifikasi yang kita anut itu yang pertama jadi itu menurut saya dihilangkan saja ya lalu yang kedua yang terakhir adalah pasal tentang penyerangan harkat martabat presiden wakil presiden menurut saya pasal ini tidak cocok untuk Indonesia yang sudah masuk dalam fase negara demokrasi karena apa karena pasal ini berpotensi untuk disalahgunakan kembali oleh penguasa kita sudah punya pengalaman di masa order lama dan masa order baru ini bisa disalahgunakan oleh penguasa untuk apa untuk membungkam kebebasan berpendapat untuk membungkam kebebasan berekspresi yang seharusnya dirindungi oleh hak asasi manusia jadi sebaiknya ini dihilangkan karena bagi saya yang namanya pejabat publik itu memang harus siap menghadapi kritik dan pendapat yang berbeda dari masyarakat yang penting diatur itu adalah cara penyampaiannya jangan sampai mengganggu keterlibat umum dan jangan sampai merugikan harta milik orang pribadi dan lain-lain nah itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi terima kasih mudah-mudahan ini bisa diperdalam lagi kalau tadi ada rencana untuk masuk ke topik-topik saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terima kasih saya kembalikan kepada muterat baik tepuk tangan buat dekan Fakultas Hukum UKSW salah tiga Pak Huta Julu mohon bersabar masih ada satu lagi penanggap secara online saya ingin mengundang Bapak Aksi Sinurat dosen Fakultas Hukum Undana Kupang apakah sudah bergabung saya persilakan untuk langsung berikan tanggapan sekali lagi mohon berkenan lima menit silakan Pak Sinurat baik terima kasih apakah sudah didengar suara saya dengan baik silakan sudah terdengar dengan jelas silakan Pak baik ya pertama-tama saya memberikan salam hormat buat semua cendikiawan yang dalam seminar ini untuk kita bisa mencermati rancangan KWP baru pertama saya langsung saja apa yang saya tangkap tadi yang bisa saya komentari salah satu dari dokter Jamin Ginting mengenai Living Law kalau saya justru setuju apa yang dikatakan Pak Wamen setuju disini tentu kita pakai berdasarkan asas keseimbangan ini penting karena bagaimanapun kita harus maju membawa hukum pidana kita ke arah Pancasila dan hukum sekarang juga harusnya sudah menuju ke hukum yang progresif atau responsif responsif disini sebagaimana teori-teori yang dibangun oleh Sajituraharjo Talmarhum tentu ini harus mengacu ke hukum yang hidup tadi hukum yang hidup dalam masyarakat lalu bagaimana kita menjalankan konsep politik hukum pidana atau kebijakan kebijakan hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh ahlinya Profesor Sudarto bahwa kita harus membuat peraturan perundang-undangan yang kearah yang lebih baik kearah yang lebih baik disini tentu harus mempunyai nilai keadilan dan nilai kemanfaatan jadi sebagaimana tadi dikatakan oleh dokter Jamin Jamin bahwa saya setuju asas legalitas tetap tetap dipakai tapi kita juga harus sudah saatnya untuk memperhatikan dengan asas keseimbangan kepada hukum yang hidup di dalam masyarakat tadi nah itu pertama ya memang kalau kita lihat bagaimana sejarah hukum pidana itu kalau kita pelajari ketika hukum pidana masih bersifat perdata masih ada sifat perdatanya di seluruh Indonesia dari zaman Majapahit pun ya itu sifat perdata itu kan ada dikenal dengan nilai-nilai hukum pidana denda dan lain sebagainya nah sehingga saya setuju kalau rancangan KUHP yang baru ini juga harus dimulai dengan living law kan tidak meninggalkan asas legalitas seperti itu kemudian berkaitan dengan saya setuju juga tadi berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penodaan agama ini saya garis bawah tadi pendeta tadi sudah bagi saya juga tentang penodaan agama ini dan sekaligus ke apa ya pasal-pasal yang berkaitan dengan kumpul kebo bagi saya ini yang perlu diperjelas yang perlu dipertegas dalam KUHP yang baru ini bagaimana meminimalisir orang perorangan kelompok per kelompok yang sering mendodai agama-agama yang minoritas bagaimana caranya untuk bisa menyeimbangkan ini tadi kalau kekuatan-kekuatan yang sering dipakai kekuatan masa dan lain sebagainya ini kan memang sudah secara nyata fakta yang sering kita selalu lihat tapi bagaimana pemerintah ataupun penegak hukum bisa mengendalikan persoalan ini kalau soal aturannya sekalipun nanti buat aturan tegas dan lain sebagaimana tadi dikemukakan oleh pendeta tadi kalau kekuatan masa bagaimana kita ya bagaimana kita bisa membentengi hal-hal seperti ini kemudian satu menit terakhir Pak Aksi silahkan baik terima kasih kemudian saya setuju dengan Dr. Jamin Ginting tadi mengenai tipikor tadi ya pasal 2 dan pasal 3 khususnya pasal 2 tadi mengenai perbuatan melawan hukum saya sangat setuju dimana di dalam undang-undang yang baru kok ancaman pidananya yang minimal itu kok jadi 2 tahun sementara di dalam undang-undang leg spesialisnya 4 tahun lalu kok kembali lagi ke undang-undang jeneral saya setuju saya kira ini perlu dipikirkan disini kemudian mengenai hewan mengenai apa ya terhadap presiden tadi ya penyerangan terhadap martabat atau kehormatan presiden atau wakil presiden kalau saya justru setuju dengan prinsip asas asas kesimpangan tadi tetap ada bagaimana kita punya kepala negara kok tidak diberi perlindungan dari hukum bidang nah disini kesimpangannya yaitu mengenai delikat dua disitulah kesimpangannya saya setuju undang-undang ini saya kira tidak perlu kita terlalu menaklukkan bahwa baik saya setuju itu kemudian satu lagi mengenai pembiaran hewan ya ataupun tunggas ini penting karena kita begini Indonesia ini terlalu banyak tradisi atau ada di setiara di seluruh Indonesia saya kebetulan walaupun besarnya kecilnya di Sumatera Utara tapi saya mungkin sudah lebih lama tinggal di timur sini itu pembeliharaan hewan unggas tadi tapi dalam kenyataannya di pulau timur sini justru ternak-ternak itu berkeliaran kepada pemilik lahan justru diwajibkan untuk membuat pagarnya mungkin ini tidak ada lagi Pak Wamen mungkin ini perlu didengar kalau unggas kan lebih kecil hewan hewan-hewan sapi berkeliaran diwajibkan kepada pemilik kebunnya untuk memagari kebunnya saya setuju hal-hal seperti ini saya kira disantumkan saja diperda masing-masing demikian terima kasih saya kembalikan baik kita beri tepuk tangan buat Bapak Doktor Aksisi Nurat dari Kupang ini kayaknya sudah lengkap tiga pemberi komentar tapi oleh Bang Berat saya diizinkan untuk memberikan kesempatan dua penanya di ruangan ini berhubung waktu kita sangat terbatas maka izinkan saya hanya memberikan dua penanya mohon pertanyaannya singkat padat jelas saya memberikan kesempatan dua penanya karena ini dua mohon maaf Bang Berat laki-laki dan perempuan ini sudah terlalu banyak pembicara laki-laki oke saya berikan kesempatan perempuan dulu baru laki-laki sudah angkat tangan lebih dulu jadi oke silahkan wow ini banyak angkat tangan nih bagaimana ini oke apakah akan diberikan ini oke dua dulu dua dulu katanya baik silahkan oke mau pinjam mic saya saja silahkan kakak oh ada di meja silahkan saya ini tersiksa sekali kalau diatur dengan waktu begini Pak Bernard silahkan terima kasih atas kesempatannya kakak silahkan juga kepada kakak perkenalkan nama dulu supaya audiens baik online maupun onsite mengenalnya nama saya Normaida Silalahi saya praktisi hukum artinya saya bergelut di dunia seperti ini maka saya tertarik sekali dengan rancangan siap terima kasih juga kepada prop John Piris dosen saya juga Pak Martin dosen saya juga juga pendeta dan juga Bang Jamin juga Bang Bernard sebagai moderator terima kasih untuk acara yang cukup bagus ini oke yang menjadi permasalahan saya sebenarnya di depan ini sudah kelar tadi sebenarnya ya kalau kita mau rangkum karena prop John Piris sudah mengatakan semua itu adalah walaupun hanya bentuknya kepada saat pasal penghinaan kepada presiden tetapi intinya semua adalah kepada menjurus kepada ideologi kita dasar negara kita yaitu Pancasila itu menjadi titik titik dasar kita bergerak untuk melakukan sesuatu di dalam pengembangan rancangan KUHP ini karena kalau tanpa itu kita akan lari seperti contohnya mengenai banyak sih sebenarnya saya setuju dengan Wamen tadi untuk persesi karena kita bicara yang mana saya pikirkan di kepala saya tentang aborsi tentang penghinaan dan tentang banyak hal tentang hewan apalagi tetangga saya itu ada kasus bukan hanya hewannya yang nginjek-nginjek tanah dan lain sebagainya hewannya itu karena dia punya herder besar lari gak taunya yang tetangganya jatuh terpental-pental ke dalam bot akhirnya kan terjadi kasus jadi kasusnya bukan hanya mengenai tanaman dan karangan teman tetapi orangnya yang takut sama anjing akhirnya pingsan kan ke jebur bot jadi memang ini harus dikembangkan sesuatunya jadi jangan terlalu mendasar karena sebagai praktisi hukum kami sudah menjalankan aturan main tetapi kita punya satu yang dibilang tadi wakilnya Tuhan yang punya asumsi yang punya kebebasan untuk mengambil keputusan karena kebebasan dasar undang-undang kehakiman kita kan hakim bebas mengambil keputusan jadi semuanya itu akhirnya kepada satu tatanan yang harus kita jelaskan bahwa pembuatan rancangan ini harus sedemikian rupa menyelesaikan persoalan pada pasalnya sehingga pada pelaksanaannya tidak menjadi pasal karet itu aja sih dari saya supaya pada saat penataan RUU yang sudah cukup baik banyak hal sih contoh ya contoh saja yang baru berkembang ini baru saja di TV sebelum saya berangkat di sini itu mengenai pelaku kasus polisi tanpa polisi ini pelakunya karena di sini kan ada beberapa orang yang kena terlibat tetapi dia atas suruhan komandannya suruhan komandannya apakah dia dibebaskan bebas sebebas-bebasnya atau gimana ini kan harus jelas jadi di dalam rancangan undang-undang ini tentunya harus spesifik dan menyelesaikan permasalahan pada pasalnya apa bagaimana dan selesai karena kami praktisi akan mengalami kesulitan pada prakteknya baik menghadapi hukumnya sendiri baik menghadapi putusan hakimnya kami kan harus bermain di sana bagaimana caranya oke terima kasih baik tepuk tangan buat pekan norma berikutnya mic bisa dipindah saya lihat sudah Prof Martin dan Kak Onal pegang mic tapi tadi kalah cepat Kak Onal silahkan terima kasih mohon diperkenalkan kepada audiens terima kasih moderator saya Astro Girsang saya juga prakteksi hukum tadi terima kasih salut buat Bang Jampiris ada Pak Albertus juga Pak Bang Gabian dan mulai saya Jamin Ginting Bang Bernard yang saya hormati thank you ya sebagai prakteksi tentu saya akan melihat dari tataran praktis dalam persoalan rancangan KUHP kita ini tadi memang banyak hal yang disampaikan oleh dokter dokter Albertus Pati bagaimana persoalan-persoalan hukum khususnya penodan agama penistaan agama yang terjadi dari Republik ini kata kunci dari semua itu adalah implementasi hukum itu sendiri nah tadi dokter Jamin menyampaikan bahwa apalagi dia tadi menyebutkan tentang hukum yang hidup di masyarakat Bang John Fires bilang bahwa itu adalah suatu hal yang menjadi pedoman kita beberapa founders hukum kita atau alih-alih kum kita John Fires tadi mengatakan seperti itu juga bahwa hukum yang hidup itu menjadi adalah sumber yang sumber hukum yang yang harus kita hormati tapi dalam pelaksanannya hukum itu kan harus bermanfaat harus punya kepastian ini yang menjadi persoalan kita di Republik ini makanya tadi dokter Jamin menyatakan bagaimana kalau setiap daerah itu persoalan hukumnya itu berbeda hukum adatnya muncul nah kami sebagai penegak hukum dalam hal ini advokat ini juga menjadi tantangan dan hambatan juga dalam perjalanan penegakan hukum nah saya rasa di dalam purup ini perlu juga kita mengkaji itu lebih dalam lagi jangan kita bicara bicara kahu api dalam tataran material tapi formalistiknya juga harus kita cermati tadi kan dalam seminar ini mencermati rancangan kahu api tapi dia gak akan berdiri sendiri gitu dia bukan seperti menara gadik disitu ada persoalan hukum formal yaitu kita berundang-undang hukum acara nah ini persoalan negara ini sebetulnya kita berundang hukum acara penegakan hukum sebagaimana tadi kakak sebelumnya menyampaikan banyak perkara perkara kasus-kasus ini persoalan apa persoalan penegakan hukum masyarakat yang mencari keadilan terhambat karena ada persoalan penegakan hukum nah saya lebih simpel bagaimana nanti mungkin PNPS atau lembaga di PG ini lebih memfokuskan penegakan hukum dalam konteks rancangan undang-undang kahu api baru ini karena dia harus terjadi sinkronisasi kalau enggak dia tidak bermanfaat tidak bisa menegakkan aja sekadilan tadi demikian moderator saya rasa ada kesempatan lain yang saya biar oke terima kasih saya biar tanggungnya kena bagaimana bang Pak Ronald boleh tambah satu ini abang prof Martin ini pasti akan ini dua menit hanya diizinkan dua menit Pak Ronald baik terima kasih satu menit bahwa kau pidana merupakan sistem kodifikasi hukum pidana yang berlaku di suatu tempat tertentu masyarakat tertentu berwaktu tertentu bahwa kau kau pidana kita yang berlaku selama ini disadari merupakan peninggalan dari zaman Belanda kita adopsi menjadi hukum nasional dengan demikian kiranya kau pidana kita yang baru ini mencerminkan pula sebagai kodifikasi hukum adat pidana Indonesia yang banyak tersebar di seluruh Nusantara kita sehingga ketaatan hukumnya maksimal demikian terima kasih wow 2 menit pekerjaan berat pekerjaan berat terima kasih terima kasih Prof Martin kakak Ronald jangan marah sesama ini silahkan 2 menit ya iya tadi memang saya dengar dari Prof Pak Ginting itu siap mengkritik menyangkut soal living law tapi memang harus kita juga sama-sama lihat ini contoh saya dengan Undang-Undang Pornografi ketika Undang-Undang itu disahkan disosialisasi di Papua di depan anggota DPR RI yang mensosialisasi itu hukum Undang-Undang yang sudah diketok itu dibakar sama masyarakat adat karena Pak Memompang tahu lah bagaimana orang di Papua itu ya jadi memang ada ada hal yang memang perlu dipertimbangkan secara moderat tapi tidak bisa secara ekstrim dan bagaimanakah itu bisa diterapkan apa karena kalau misalnya kita terlalu ekstrim atau misalnya kita terlalu menekankan pada legalitas sementara hukum yang hidup itu bisa juga diangkat ini jadi soal itu saja yang masukkan saya baik tepuk tangan buat tempat penanggap tapi saya diprotes Bang Bernard di di online juga ada yang memberikan komentar boleh saya baca satu dua saja supaya adil ada beberapa komentar di online Pak Teras Narang dengan singkat mengatakan kita harapkan RKUHP tidak melenyapkan kekritisan yang konstruktif serta untuk kepentingan bersama agar pula RKUHP tidak mengabaikan pandangan Gustaf Ratbrook yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan bagi semua warga negara kita itu Bang Teras tapi ada juga dari siapa ini Peter Peter Nius RKUHP banyak sekali ini saya singkatkan seharusnya mengembalikan aktus reus menjadi aktus humanus cara RKUHP mengembalikan memperbaiki manusia yang hidupnya seperti binatang menjadi humanus atau manusia bagaimana mengukurnya ini ada dua profesor dan Pak Jamin yang akan menjawabnya ada beberapa pertanyaan tapi saya hanya mewakili dua saja Bang Bernard silahkan kasih siapa yang akan menjawab lebih dulu saya serahkan ke Bang Bernard yang akan mengaturnya sebagai asisten saya menyerahkan ya saya kira karena waktu kita sudah sangat terbatas kita sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para sumber ini sekaligus kita menghadapkan semacam closing statement mereka jadi menjawab sekaligus dan mungkin satu menit satu menit cukup Pak Jamin silahkan terima kasih Pak Bernard kejauh sekali satu menit mengucapkan terima kasih bukan Pak Jamin karena tadi Pak Bernard sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya di sesi terakhir ini beliau sangat saklek sekali silahkan baik terima kasih jadi kontroversi itu bagus dalam suatu bernegara ada yang setuju dan tidak setuju itu hal yang wajar kalau ini menjadi suatu pemikiran kritis terhadap apa yang dibuat oleh pemerintah supaya nanti ke depannya lebih baik lebih baik kita kritis di depan sebelum sudah jadi kalau sudah jadi kita ribut itu sudah menyesal jadi sekarang lebih baik kita berusaha seperti saya katakan tadi saya tidak setuju dengan living law dimasukkan dalam KUAP nah ini saya punya pemikiran yang kritis tentang ini karena ini berdampak sangat luas karena ini adalah ketentuan umum kalau ketentuan umum itu nanti berlaku buat semua pasal-pasal di belakangnya jadi ini sangat sensitif begitu nah itulah saya katakan kalau for kontra itu kita tinggal berargumentasi secara sehat saja begitu terima kasih itu saja luar biasa satu menit Pak Jamin ambilnya silahkan Prof Mompang ini kelihatannya memang yang muda-muda duluan ya orang tua ini sesuai memang dengan hukum Taurat ya silahkan baik ibu bapak sekalian yang saya hormati yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement yang pertama bahwa pembaruan hukum pidana kita memang tidak cukup jika kita hanya lakukan lewat pembangunan hukum pidana melalui KUHP Belaka tetapi juga KUHP kita yang juga masih berproses dan yang ketiga adalah hukum pelaksanaan pidana kita karena bagaimana juga kita mau menjatuhkan pidana mati pidana penjara kalau pengaturan tentang hukum pelaksanaan pidana mati pelaksanaan hukum dalam hal pelaksanaan pinjara juga tidak dibenahi ini menjadi pekerjaan rumah buat kita nah maka dengan demikian pembaruan hukum pidana material juga harus ditunjang oleh pembaruan dalam hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana yang meliputi substansi struktur dan budaya hukum tadi sudah kami singgung juga soal struktur hukum tidak mungkin struktur hukum tidak dibenahi kalau kita masih terus berkutat dengan penegak-penegak hukum yang masih berkiblat pada pola pikir lama yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa dalam melakukan pembaruan hukum pidana ini pun kita harus tetap senantiasa ingat paradigma bahwa hukum itu diciptakan untuk manusia bukan sebaliknya manusia dikorbankan untuk hukum maka hukum sebagai perilaku manusia juga kita harus wujudkan bukan hanya dengan membaca kalimat terima kasih Terima kasih.